Ya Eh udah mulai belum? Ya udah mulai? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat walafiat Tetap semangat walaupun di tengah pandemi Teman-teman sekalian Teman sejawat yang berbahagia Kembali kita datang ke webinar Update tata laksana COVID-19 Yang dilaksanakan oleh 5 organisasi profesi Yaitu oleh PDPI Oleh PERKI PAPDI PERDATIN dan IDAI Dan tentu saja oleh dukungan ID Baik teman-teman sekalian Kita akan mulai acara kita Mohon maaf waktunya agak terlambat Tadi pers kompresnya seru sekali Sampai Apa Memakan waktu lebih Baik kita akan mulai Webinar kita Seperti biasa Harus ada Materi etik dan patient safety Saya akan sampaikan dalam waktu Satu atau dua menit Silahkan Materinya Etik dan patient safety Baik Etik dan patient safety Next Kita ketahui Pelembagaan etik Disiplin dan hukum Kedokteran Indonesia Ada etika Ada disiplin dan hukum Masing-masing mempunyai Kelembagaannya Etika itu ada MKEKID Ada juga di rumah sakit Majelis kehormatan etika rumah sakit Atau makersi Dan ada komite Etika dan hukum Serta subkomite etik Komite medik di rumah sakit Untuk disiplin Kita punya MKDKI Di bawah KKI Dengan kewenangan Yang adalah Kemahkamahan Dan pembinaan Dan untuk hukum Tentu saja Melibatkan legislasi hukum Dimana ada DPR Dan pemerintah Untuk Membuat undang-undang Dan penegakan hukum Itu terdiri dari Kepolisian Jaksa Pengadilan Dan aparat hukum lain Sesuai dengan kewenangannya Seperti KPK BNN Dan sebagainya Next Teman sejauh sekalian D5 etik Dalam konteks Pelayanan rumah sakit Ada Harus memperhatikan Kepemimpinan yang jelas Kriteria medis Otonomi pasien Itu harus diperhatikan Dan tentu Dengan mengutamakan Kepentingan pasien Menghormati Keputusan pasien Dan keluarganya Ini menjadi Hal yang penting Karena ini adalah Prinsip Dari Biotik Otonomi Dan etika Kesejawatan Musawara antar Sejawat Untuk mendefinisikan Prioritas kepentingan Pasien yang lentur Dan sesuai dinamika Dan melibatkan Pasien dan keluarga Dan memperhatikan Dinamika kliris Dan sosial pasien Dapat merubah Skala prioritas Dan dapat merubah Keputusan bersama-sama Kita kenal Prima facie Kaidah dasar Biotik Ada Beneficience Dalam Menyepakati Prioritas kepentingan Pasien secara medis Dan kemudian Ada otonomi Pasien Nah pada Ibu sudah Emergensi Maka non-malefisien Bisa menjadi Prima facie Next Nah ini Semuanya lengkap Bisa dibaca di Kode Ki Kode Etik Kedokteran Indonesia Silahkan bagi Teman sejauh sekalian Yang mau membaca lengkap Silahkan Bisa mengunduh Di Kode Ki Next Sedangkan untuk Standar keselamatan pasien Kita sudah semua tahu Dengan 6 sasaran Keselamatan pasien Yang sama-sama Harus kita jalankan Baik Demikian adalah Materi etik Dan Pasien safety Yang sudah Saya sampaikan Next Slide Nah sekarang Kita akan masuk Kepada webinar kita Baik Webinar ini Adalah Webinar update Tata laksana COVID-19 Terutama Terkait dengan Buku 5 OP Edisi 4 Yang akan Ada pembicara Yaitu Yang pertama Dokter 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 Elena Burhan Akan berbicara Tentang update COVID-19 Dan kemudian Dokter Dokter Fatiha Isbaniya Akan membaca Tentang Tata laksana COVID-19 Ringan dan berat Dan kemudian Dilanjutkan oleh Dokter Dokter Sefa Wicaksono Pitoyo Akan membaca Atau membicarakan Tentang COVID-19 Dengan comorbid Dan Disambung oleh Dokter Nafi Lolong Wulung Dengan materi Tata laksana COVID-19 Kritis Dan kemudian Dokter Nina Akan membacakan Atau membawakan COVID-19 Pada bayi Anak dan remaja Ini penting sekali Tadi di wartawan Banyak sekali bertanya Tentang ini Dan kemudian Tata laksana COVID-19 Dengan komplikasi Dan komorbid jantung Oleh Dokter Dafsah Adjusar Dan kemudian Tanya jawab Tanya jawab Seperti biasa Bisa ditulis Di kolom chat Nanti kita akan Pilih Dan rangkum Pertanyaannya Tapi sebelum Ke materi umum Kita berikan Kesempatan kepada Para ketua OP Untuk memberikan Sambutan Tapi mohon maaf Dokter-dokter sekalian Saya kasih waktu Satu menit Maksimal dua menit Untuk sambutan Saya hello saja Saya kasih kesempatan Pertama oleh Kepada Dokter Dokter Agus Dwi Susanto Silahkan Dokter Agus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatannya Yang saya hormati Kepada semua Ketua OP Yang hadir Ketua PAP Di Pergi Perdatin Dan IDAI Testa Parana Sumber Yang hadir Pada siang hari ini Alhamdulillah Kita bisa menjelenggarakan Webinar bersama 5 OP Sedang Dalam masa pandemi COVID Yang Kelombang ketiga ini Ini tentu Adalah hal-hal yang baru Yang akan disampaikan Oleh ahli-ahli Dari 5 OP Sesuai dengan Perkembangan ilmu COVID Yang saat ini Ada di Internasional Semoga Teman-teman yang hadir Dari Dokter paru Penyakit dalam Dokter anak Bentuk jantung Dokter anestesi Dapat Memanfaatkan Apa yang didapat Ilmu ini Dalam praktek sehari-hari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dokter Agus Ya Selanjutnya Silahkan Dokter Isman Dokter Isman Ya silahkan Dokter Isman Sudah tampil Dokter Isman Sudah mendengar kami Silahkan sambutannya Dokter Isman Seperti tidak mendengar beliau Terima kasih Dokter Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Puji syukur Kabupaten Wattala Pada kesempatan ini Kita semua bisa Kembali Untuk Tetap belajar Tentang Apalagi Di suatu situasi Lonjakan Yang ketiga Saat ini Mudah-mudahan Kegiatan Webinar 5OP Untuk update Dari tata laksana COVID-19 Edisi ke Keempat Kali keempat ya ini ya Dokter IKG ya Iya Keempat Bisa Bermanfaat Dan menjadi acuan Untuk kita semua Dalam Memberikan pelayanan Kepada masyarakat Dan Tadi sebenarnya Sudah ada konferensi pers Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Mengikuti Kegiatan ini Terima kasih Dokter IKG Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dokter Isman Lalu dokter Sali Silahkan dokter Sali Dari PAPDI Baik Terima kasih Dokter Eka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suara saya terdengar dok Terdengar dok Silahkan Ya Baik Terima kasih Kepada Sejauh-sejauh Para Ketua-Ketua Organisasi Profesi Dari Lima OPE Ketua PDPI Ketua PERSI Ketua Pernakrin Dan Ketua IDAI Dan tentu saja Para pembicara yang luar biasa Pada webinar Kali ini Dan Semua teman sekalian Yang sudah bergabung Di acara webinar ini Alhamdulillah Akhirnya kami Di awal tahun 2022 ini Berhasil Merampungkan Buku revisi Buku Tata Laksana COVID Yang keempat Edisi keempat Dan ya Mudah-mudahan Ini bisa membantu Kita semua Untuk memberikan Layanan yang terbaik Kepada pasien-pasien COVID-19 Di Indonesia Dan mungkin Saya ingin Mengingatkan sedikit saja Isu mengenai Bahwa Dominan sekarang ini Adalah varian Omikron Dan Data banyak Mengatakan Cukup ringan Dan jarang yang berat Tapi Hati-hati pada Kondisi-kondisi Populasi tertentu Terutama Orang-orang Dengan comorbid Orang-orang Usia lanjut Dan Orang-orang Dengan Gaguan sistem imun Itu saja Mungkin dari kami Dari Pabdi Mudah-mudahan Dengan Terbitnya Buku ini Dan acara Webinar Kali ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Untuk memberikan Layanan yang terbaik Kepada pasien kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Dr. Sali Selanjutnya Prof. Safri Silahkan Prof. Dari Perdatin Terima kasih Dr. Eka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya hanya ingin Menyikapkan Selamat Pada para peserta Yang menghadiri Webinar ini Dan Terima kasih Pada Teman-teman 5 OP Yang senantiasa Hadir Bersama-sama Kita semua Mengawal Pandemi ini Dan tentunya Pandemi ini Kita harapkan 5 OP Senantiasa Hadir Bersama teman-teman Sejawat Dokter Di seluruh Indonesia Saya kira Ini saja Dan Harapan kami Manfaatkan Webinar ini Untuk kita bisa Sharing Terkait dengan Penanganan COVID ini Yang memang Harus dihadapi Secara bersama-sama Demikian Dr. Eka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Safri Selanjutnya Terakhir Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia Dokter Piprim Silahkan Dok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya Hormati Para pimpinan 5 OP Dan juga Para peserta Webinar Sekalian Alhamdulillah Animo Untuk Ikut Webinar ini Sangat Luar biasa Karena kita juga Memang Butuh Updating Terkait dengan Varian baru Omikron ini Maupun Juga dengan Tata laksananya Selamat Mengikuti Webinar Silahkan Disimak Nanti paparan Oh dan ide ini Ada dokter Nina Sudah Tidak dilakukan lagi Kepakarannya Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Hanya pesan Kami adalah Mari kita Bersikap Wajar Tidak Panik Tapi tidak Juga Mengabaikan Terhadap Kondisi Saat ini Karena betapa Penuh Kebanyakan Kasus Adalah Ringan Tetapi Yang berat Juga ada Yang bikin Diabetes Ada Yang bikin MISC Sehingga Terganggu Kontraksinya Juga ada Sehingga Kita mari Bersikap Proporsional Dan Yang penting Lagi adalah Mari kita berdoa Kepada Allah Agar kita Bisa Tetap Sehat Selama Pandemi ini Berlangsung Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Piprim Dr. Prof. Sampri Dr. Sali Dr. Isman Dan Dr. Agus Atas Sapaannya Dari 5 OP Semoga 5 OP ini Terus Harmoni Kedepan Sama-sama Menghadapi Pandemi ini Dan setelah Pandemi pun Mudah-mudah Segera berakhir Pandeminya Kita sama-sama Membangun Indonesia Sehat Indonesia Bangkit Insya Allah Insya Allah Baik Kita langsung Masuk kepada materi Webinar Yang akan dibawakan Pertama oleh Dr. Dr. Erlina Burhan Saya tidak perlu memperkenalkan Siapa beliau Ya Akan membawakan Tentang update COVID-19 Silahkan Dr. Erlina Untuk bisa Menyampaikan materinya Terima kasih Dr. Eka Ini tolong Panitia Saya dijadikan Kohos Ini masih Disable Gak bisa Presentasi Ini Silahkan Sudah bisa dok Sudah bisa ya Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin juga Menyapa Para hadirin Sekalian Mudah-mudahan Sehat-sehat Saja ya Kita memang Inginnya Para nakes Ini sehat Semua prima Karena kita Akan menghadapi Lonjakan Yang dikatakan Barangkali Akan melebihi Delta Ya Saya hanya akan Menyampaikan update Karena Berikutnya Secara detail Akan dijelaskan Oleh Pakar dari Lima Organisasi Profesi Nah karena update Saya mulai dari Angka ya Bahwa Terlihat Kenaikan Kasus Setiap Harinya Hingga Saat ini Tanggal 8 Februari Kasus Harian yang Juga Tertinggi Ya saat ini Adalah 37.492 Kalau kita Lihat di Tahun lalu Delta Angka 37.000an Dari 37.000 Mencapai Puncaknya Di Juli 15 56.000 Itu hanya Empat hari Saja Jadi dari Juli 11 Sampai Juli 15 Nah Barangkali Untuk Omikron Yang Memang Lebih mudah Menular Dibandingkan Delta Mungkin Ini akan Bisa Lebih cepat Lagi Mencapai Angka 56.000 Tersebut Dan bahkan Dikatakan Omikron Ini Mungkin Angka Tertingginya Lebih Daripada Delta Karena Itu tadi Karena Lebih Mudah Menular Jadi Peningkatannya Lebih cepat Pada Gelombang Ketiga Ini Dibanding Gelombang Kedua Demikian Juga Angka Kematian Angka Kematian Juga Merangkat Naik Walaupun Kalau kita Lihat Disini Bahwa Kematian Di Gelombang Kedua Itu Jauh Lebih Tinggi Di Gelombang Ketiga Jauh Lebih Tinggi Gelombang Kedua Hanya Rendah Saja Tetapi Tetap Saja Ini Bukanlah Sesuatu Yang Kita Bisa Abaikan Kematian Tetap Tinggi Walaupun Dari Segi Angka Rendah Dibandingkan Delta Demikian Juga Kasus Anak Tadi Pada saat Perch Conference Sudah Saya Sampaikan Mudah-mudahan Dr. Nina Punya data Yang Lebih Lengkap Lagi Nanti Tentang Kasus Positif Pada Anak Ini Cukup Meningkat Kira-kira 13% Dan Juga Kita Lihat Disini Kematian Juga Pada Anak Terjadi Sampai 0,5% Ya Update Tentang Laboratorium Banyak Narasi-narasi Di Masyarakat Dan Juga Bahkan Sebagian Sejawat Mengatakan Bahwa Omikron Ini Tidak Bisa Dideteksi Oleh PCR Ya Sebetulnya Memang Omikron Ini Harusnya Deteksi Pastinya Adalah Dengan Whole Genome Sequencing Tapi Memang Kita Ada Keterbatasan Keterbatasan Hanya Ada Satu Laboratorium Yaitu Labkes Yang Bisa Melakukan Karena Harus Perlu Peralatan Yang Lebih Canggih Juga SDM Yang Sangat-sangat Terampil Tetapi Dengan Perangkat Baru Kit SGTF Yang Ada Pada PCR Saat ini Itu Bisa Sampai Mendeteksi Probable Omikron Dan Data Menunjukkan 80% Dari Probable Omikron Ini Ternyata Juga Adalah Omikron Jadi Kedepannya Sebetulnya Dengan PCR Yang SGTF Ini Kita Bisa Mendeteksi Omikron Tapi Ada Perkembangan Terbaru Nanti Saya Sampaikan Perkembangan Terbaru Adalah Bahwa Ternyata Omikron Ini Punya Subvarian Atau Turunan Ada 3 BA1 BA2 Dan BA3 Yang Omikron Yang Banyak Kita Bicarakan Saat Ini BA1 Sementara BA2 Sudah Mulai Meningkat Terutama Di Negara Eropa Seperti Denmark Mereka Melaporkan Cukup Banyak Kasus BA 2 Dan WHO Melalui Dr. Maria Van Kerhoff Mengatakan Bahwa BA2 Ini Bukan Varian Baru Hanya Subvarian Dari Omikron Dan Terjadi Peningkatan Di India Dan Denmark Di Indonesia Juga Sudah Ada Sebetulnya Kami Di Persahabatan Sudah Merawat Beberapa Dengan BA2 Ini Dan Saya Kira Rumah Sakit Sulianti Dan Beberapa Rumah Sakit Lainnya Dan Dikatakan Bahwa BA2 Ini Memiliki Kemampuan Penularan Dan Transmisi Yang Lebih Efisien Dibandingkan Omikron Dibandingkan Kesimpulannya Kata Dokter Maria COVID Ini Terus Bermutasi Makanya Kita Juga Harus Berubah Beradaptasi Untuk Mengatasi Ini Yang Di depan Mata Yang bisa Kita Lakukan Ada Menjalani Protokol Kesehatan Untuk Mengurangi Penularan Dan Dikatakan Ini Sangat Penting Saya Rasa Kita Sebagai Tendaga Kesehatan Tengah Medis Kita Percaya Dan Apa Namanya Juga Menganut Pemikiran Yang Sama Ya Dan Disampaikan Bahwa Omikron Sudah Menjadi Dominan Di Beberapa Belahan Dunia Melebihi Delta Dan Terakhir Beliau Juga Mengatakan Bahwa Isu Tentang Long COVID Untuk BA.2 Ini Belum Diketahui Ya Untuk Omikron Secara Umum Belum Diketahui Kenapa Karena Memang Sangat Baru Sekali Dan Belum Banyak Data Yang Bisa Dianalisis Jadi Untuk Long COVID Ini Masih Tanda Tanya Besar Apakah Ada Long COVID Kedepannya Akibat Omikron Ini Atau Long COVID Hanya Karena Alpha Dan Delta Ya Ini Sudah Disebutkan Tadi Bahwa BA.1 Dan BA.2 Itu Memiliki Banyak Perbedaan Mustasi Satu Sama Lain Di Bagian Yang Penting Ya Dan Perbedaan Besar Tersebut Berdampak Pada Penularan Jadi Apa Prediksinya BA.2 Ini Lebih Menular Dibandingkan Dengan BA.1 Tapi Angkanya Belum Cukup Untuk Mengambil Kesimpulan Tersebut Ya Bikin Juga Untuk Keparahan Gejala Dan Manfaat Vaksin Tapi Data Belum Cukup Nah Ini Yang Perlu Saya Update Saya Tadi Mengatakan Bahwa PCR Dengan SGTF Itu Bisa Mendeteksi Probable Omikron Yang Kemungkinan 80% Adalah Betul-betul Omikron Kalau Dikonfirmasi Dengan Whole Genome Sequencing Nah Khusus Untuk BA.2 Ini Ada Dampak Pada Diagnosis Kenapa Karena Dikatakan Bahwa Untuk SGTF Itu Ada Titik-titik Tertentu Yang Karakteristik Yang Bisa Kemudian Ditangkap Di Identifikasi Oleh PCR Yang Mengandung SGTF Tetapi Kelainan Yang Ada Yaitu Dilesi Dari Titik 6970 Pada Gen S Yang Menyebabkan SGTF Positif Itu Tidak Ada Pada BA.2 Jadi SGTF Ini Tidak Bisa Diandalkan Untuk Screening Varian Omikron BA.2 Apa Gejala-gejala Klinis Dari Varian Omikron Ini Jadi Yang Terbanyak Ini Laporan Dari CDC Amerika Mengatakan Bahwa Yang Terbanyak Adalah Batuk Bukan Demam Jadi Batuk Dan Batuk Kering Ini Hampir 90% Sementara Yang Sesak Hanya 16% Kenapa Demikian Karena Penelitian Di Hongkong Menyebutkan Bahwa Replikasi Dari Covid Varian Omikron Ini Banyak Terjadi Atau 70 Kali Lebih Banyak Terjadi Di Bronkus Dan Saluran Nafas Bagian Atas Jadi Tidak Sampai Kejaringan Paru Itulah Sebabnya Maka Kejadian Sesak Nafas Yang Barangkali Disebabkan Keterlibatan Parenkin Paru Ini Hanya 16% Lalu Gejala Berikutnya Demam 38% Saja Dan Kita Tahu Kalau Untuk Delta Biasanya Lebih 90% Pasien Delta Ini Dengan Demam Jadi Ini Yang Membedakannya Dan Yang Banyak Ditemukan Hidung Tersumbat Atau Hidung Berair Atau Meler Itu Sampai 60% Dan Juga Yang Cukup Tinggi Yaitu Fatigue Atau Kelelahan Badan Pegel Pegel Atau Kalau Pasien Mengatakan Tidak Enak Badan Ini Bisa 65% Berikutnya Ada Gejala Fomiting Anosmia Dan Gejala Sakit Kepala Dan Lain Lain Jadi Ini Data Dari Rumah Sakit Kami Di Persahabatan Gejala Yang Terbanyak Mirip Dengan Yang Ada Sebagian Nyeri Perut Dan Demam Hanya 15% Dengan Comorbid Yang Ditemui Pada Delta Hipertensi Diabetes Asma Kanker Paru Gagal Ginjal Obesity Dan Geriatria Dan Beberapa Kondisi Autoimun Jadi Hal Yang Di Update Pada Era Omikron Ini Yang Tanpa Gejala Dan Gejala Ringan Itu Harusnya Isoman Dengan Mengakses Yang Update Telemedicine Kalau Dulu Ringan Dan Isoman Sekarang Ada Istilah Bahwa Ini Bisa Memakai Telemedicine Dan Istilah Isoter Isoter Isolasi Terpusat Yang Dikelola Oleh Pemerintah Dan Untuk Telemedicine Ini Bisa Kita Akses Jadi Pasien Yang Melakukan PCR Di Laboratorium Yang Terafiliasi Dengan Kemen KSRI Apabila Hasilnya Positif Maka Pihak Lab Akan Melaporkan Ke NAR Datanya Kemenkes Kemudian Pasien Akan Mendapatkan Informasi Whatsapp Dari Kemenkes Atau Bisa Dicek NIK Di Isoman . Kemkes . Ig . Pasien 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 Screening Di Salah Satu Dari 17 Platform Telemedicine Yang Disiapkan Oleh Pemerintah Pasien Yang Melayak Isoman Akan Mendapatkan Reset Digital Dan Kemudian Obat Akan Distribusikan Oleh Sicepat Kenapa Penting Sekali Isolasi Ini Karena Tujuan Isolasi Ini Adalah Untuk Pencegahan Penularan Jadi Dikatakan Penularan Yang Paling Dasyat Itu Pada Saat 1-2 hari Sebelum Gejala Hingga Kurang Dari 10 Hari Setelah Gejalanya Muncul Jadi Kalau Sedang Bergejala Itu Sangat Menular Bahkan 1-2 hari Sebelum Bergejala Jadi Masa Inkubasi Itu Sudah Menularkan Nah Berikutnya Apa Yang Baru Yang Merupakan Update Saat Ini Adalah Tadi Saya Sampaikan Ada Definisi Probable Varian Omicron Dengan Bantuan Perangkat PCR SGTF Kemudian Ada Terkonfirmasi Varian Omicron Melalui Whole Genome Sequencing Test Ini Semua Ada Di Buku 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 Edisi Keempat Dari Lima Organisasi Profesi Ini Dan Ada Obat Antivirus Ada Empat Sekarang Yang Ada Di Panduan Kita Yaitu Papiviravir Molnupiravir Nirmatrelvir Dan Ritonavir Serta Remdesivir Ini adalah Obat Antivirus Jadi Bisa Dilihat Bahwa Sertamivir Dan Yang Lain-lain Kita Tidak Pakai Dan Ada Dua Tambahan Obat Antikoagulan Yaitu Rivaroxaban Dan Fondaparinux Kemudian Ada Penekanan Tadi Dikatakan Yang Ringan Tanpa Gejala Tidak Perlu Rawat Inap Berbondok Karena Panik Ke Rumah Sakit Cukup Rawat Inap Di Rumah Saja Isolasi Mandiri Atau Isoter Dan Perawatan Yang Berat Sedang Kritis Itu Bisa Di Rumah Sakit Yang Update Yang Lain Adalah Bahwa Di Buku Kami Plasma Converlsen Dan Hiver Mectin Tidak Lagi Masuk Sebagai Obat Terapi Tambahan Dan Bahkan Memang Tidak Pernah Masuk Sebagai Obat Standar Di Buku Sementara Hidroxychloroquine Azitromisin Dan Oseltamivir Itu Sudah Lama Dikeluarkan Kita Keluarkan Pada Buku Edisi Ketiga Ada Beberapa Tambahan Tentang Indikasi Perawatan ICU Dan Karakteristik Pasien COVID-19 Derajat Kritis Apa Saja Itu Nanti Kita Dengarkan Pakar Dari Perdatin Dr. Nevi Akan Menjelaskannya Dan Juga Nanti Sedikit Penjelasan Di Buku Kami Ada Tentang Vaksin Karena Vaksin Kenapa Terjadi Perubahan Rekomendasi Pada Berbagai Guideline Saya Ulangi Kembali Bahwa Pada Saat COVID-19 Muncul Di Akhir Tahun 2019 Dan Awal Tahun 2020 Di Indonesia Ilmu Pengetahuan Kedokteran Di Dunia Untuk Penyakit Ini Sangat Terbatas Sehingga Segala Upaya Untuk Menyelamatkan Nyawa Dilakukan Termasuk Memakai Obat-obat Yang Belum Ada Bukti Yang Ilmiah Yang Kuat Karena Sangat Mendesak Saat Itu Tetapi Sejalan Dengan Itu Tetap Banyak Di Berlangsung Clinical Trial Untuk Obat-obatan Baru Dan Kemudian Akhirnya Kita Mendapatkan Hasilnya Saat Ini Ada Monopiravir Dan Paxlovid Dan Kemudian Apakah Obat-obat Baru Masuk Kedalam Pedoman Harus Melalui Semacam Evaluasi Dibandingkan Dengan Uji Klinik Lain Dan Yang Menjadi Pegangan Kita Biasanya Adalah Meta Analisis Yang Ini Merupakan Sumber Yang Paling Adequat Untuk Bisa Jadi Pegangan Ini Beberapa Statement Dari WHO Tentang Omicron Pertama Dikata Kita Semua Sudah Tahu Nih Sangat Cepat Menular Dibandingkan Dengan Delta Dan Laju Hospitality Dan Keperuan ICU Masih Dilaporkan Tinggi Di Berbagai Negara PCR Dan Antigen Masih Dapat Digunakan Untuk Diagnosis COVID-nya Tapi Untuk Kepastian Variannya Tentu Saja Melalui Whole Genome Sequencing Dan Terdapat Risiko Reinfeksi Pada Omicron Ini Studinya Sudah Ada Di Afrika Selatan Di UK Denmark Israel Dan Efektivitas Vaksin Ini Masih Bisa Dan Apalagi Kalau Dikukan Booster Maka Efektivitas Vaksin Bisa Naik Sampai 80% Berikutnya Dikatakan Tracing Dan Karantina Itu Perlu Hindari Perjalanan Ke Negara Yang Banyak Omicron Dan WHO Ini Juga Tidak Merakuan Basikan Travel Bans Tapi Diserahkan Kepada Negara Masing-masing Dan Pencegahan Pengendalian Infeksi Itu Wajib Jadi Ditingkatkan PPI Screening Di Trias Ditingkatkan Dan Tracing Dan Vaksinasi Pada Tengah Kesehatan Juga Harus Ditingkatkan Termasuk Pemberian Booster Ini Harus Sebaiknya 100% Untuk Tenaga Kesehatan Apalagi Yang lain Lagi Dikatakan Bahwa Omicron Ini Punya Kecenderungan Untuk Infeksi Saluran Nafas 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 Atas Tadi Saya Sudah Sebutkan Dibandingkan Dengan Delta Makanya Banyak Sekali Gejalanya Yang Terkait Dengan Infeksi Saluran Nafas Atas Dan Terapi Untuk COVID Saat Ini Itu Masih Dapat Digunakan Baik Untuk Yang Berbagai Derajat Gejala Namun Ada Sedikit Update Bahwa Terapi Monoclonal Antibody Masih Perlu Diteliti Lebih Lanjut Karena Ternyata Dikatakan Efektivitasnya Terhadap Varian Omicron Tidak Sebaik Yang Bukan Omicron Dan Diharapkan Sistem Kesehatan Untuk Siap Dan Jangan Lelah Melakukan Edukasi Kepada Masyarakat Apalagi Edukasi Ini Penting Agar Supaya Masyarakat Terinspirasi Untuk Menjalani Vaksin Dan Disiplin Dengan Protokol Kesehatan Ya Pencengahan Terbaik Memang Adalah Protokol Kesehatan Dan Ada Tambahan Bahwa Kita Harus Memperbaiki Ventilasi Ruang Tertutup Jadi Kalau Rapat Di ruang Tertutup Ini Mohon Ventilasinya Diperhatikan Dan Pelacakan Kontak Juga Wajib Ditingkatkan Ya Jadi Apa Yang Kita Khawatir Dengan Gelombang Tiga Ini Jadi Pertama Bahwa Penularannya Sangat Cepat Dan Juga Omicron Ini Bisa Menembus Pertahanan Vaksin Maka Tidak Heran Terjadi Pelacakan Kasus Yang Sangat Cepat Dan Kalau Kasusnya Sangat Banyak Maka Rahat Inap Juga Meningkat Dan Ini Membebani Sistem Kesehatan Jadi Walaupun Yang Perlu Dirawat Yaitu Sedang Berat Dan Kritis Persentasenya Sedikit Tapi Kalau Kasusnya Banyak Sekali Maka Persentase Yang Sedikit Ini Juga Secara Angka Akan Menjadi Banyak Apalagi Pembelajaran Tatat Muka Sudah Mulai Dilakukan Dan Kita Seharusnya Ini Mulai Berubah Menyampaikan Kepada Mendikbud Ini Bahwa Beberapa Provinsi Sudah Masuk Ke Level 3 Jadi Tatat Mukanya Juga Harus Disesuaikan Lalu Vaksinasi Booster Ini Dikatakan Sangat Baik Bahwa Dosis Ketiga Ini Sangat Efektif Juga Terhadap Omikron Bisa Sampai 82% Jadi Mari Kita Ajak Orang-orang Yang Sudah Vaksin Lengkap Bila Mana Waktunya Sudah Sampai Kita Anjurkan Vaksinasi Kapan Waktunya Waktunya Adalah 6 Bulan Setelah Dosis Yang Kedua Tapi Harus Memiliki Tiket Ketiga Booster Dan Kalau Sudah Punya Tiket Tapi Belum 6 Bulan Tunda Sampai 6 Bulan Dan Kalau Belum Memiliki Tiket Padahal Sudah 6 Bulan Segeralah Registrasi Untuk Mendapatkan Tiket Dan Mendapatkan Jadwal Bagaimana Kalau Sudah 6 Bulan Tapi Ternyata Terkonfirmasi Dan Jadi Penyintas Kalau Berat Tunggu 3 Bulan Kemudian Kalau Ringan Cukup 1 Bulan Kemudian Sudah Bisa Dilaksanakan Booster Jadi Vaksin Booster Apapun Mereknya Tidak Masalah Cukup Aman Dan Setengah Dosis Moderna Maupun Pfizer Itu Terbukti Memicu Respon Setara Dengan Pemberian Satu Dosis Vaksin Tersebut Jadi Tidak Usah Memilih Yang Terbaik Adalah Apa Yang Disediakan Di Sentral Vaksinasi Jadi Cara Mencek Tiket Vaksin Itu Kita Harus Melalui Aplikasi Peduli Lindungi Jadi Sudah 6 Bulan Segeralah Mencari Registrasi Untuk Mendapatkan Tiket Dan Semua Orang Dengan Comorbid Itu Kalau Terkontrol Bisa Mendapatkan Booster Jadi Jangan Dijadikan Alasan Lagi Comorbid Ini Bagaimana Antisipasi Menghadapi Lonjakan Kasus Tadi Berulang Kali Dari Ketua Umum Organisasi Mengatakan Ayo Masyarakat Yang layak Untuk Divaksin Segeralah Menjalani Vaksinasi Yang Lengkap Dan Kalau Sudah Lengkap Dan Bila Sudah Waktunya Sudah Lihat 6 Bulan Ayo Kita Segera Menjalani Booster Dan Perlu Peningkatan Disiplin Untuk Menjalankan Protokol Kesehatan Di Akhir-akhir Tahun 2021 Terjadi Penurunan Disiplin Protokol Kesehatan Karena Waktu Itu Kasus Menurun Tapi Sekarang Kasus Terus Naik Ayo Kita Tingkatkan Kedisiplinan Dan Kami Juga Menghimbau Pemerintah Memaksimalkan 3T Juga Mulai Mapping Untuk Penyiapan Mematakan Persiapan Lokasi-lokasi Isolasi Terpusat Atau Isoter Dan Jika Anda Ada yang Mengalami Gejala Segeralah Memerisakan Diri Jadi Jangan Mengatakan Oh Tidak Usah Periksa Istirahat Saja Isoman Saja Tidak Karena Kalau Anda Tidak Tahu Status Anda Kalau Menganggap Itu Flu Biasa Biasanya Tidak Disiplin Jadi Segera Memerisakan Mandiri Dan Kalau Terbukti Positif Isolasi Mandiri Di rumah Kalau Tidak Gejala Atau Ringan Kemudian Konsumsilah Vitamin Cukupkan Kebutuhan Gizi Dan Istirahat Dan Setiap Individu Mari Kita Ajak Untuk Mampu Menjadi Agen Edukasi Tentang Covid-19 Terkait Terutama Tentang Varian Omikron Baik Tentang Gejalanya Keluhannya Cara Pencegahannya Dan Tata Cara Isolasi Mandiri Nah Khusus Kota Masyarakat Ingin Saya Sampaikan Bila Sudah Terkonfirmasi PCR Positif Saat Ini Tidak Perlu Lagi Mempermasalahkan Variannya Omikron Apa Bukan BA1 Apa BA2 Apa BA3 Itu Sudah Tidak Penting Lagi Kalau Sudah PCR Positif Maka Lakukanlah Tata Laksana Sesuai Dengan Yang Dianjurkan Oleh Dokter Karena Apapun Variannya Tata Laksana Pengobatannya Sama Tata Laksana Isomannya Juga Sama Saya Kira Demikian Update Dari Saya Untuk Detilnya Dari Isi Buku Kita Akan Disampaikan Oleh Para Pakar Dari Lima Organisasi Profesi Demikian Dr. Dr. Eka Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasi Dr. Erlina Atas Updatenya Sebenarnya Dr. Erlina Sudah Menyampaikan Simpulan Dari Semua Materinya Dr. Erlina Tapi Nanti Kita Dengarkan Lebih Detail Lagi Dari Masing-masing Pakar Yang Sudah Ada Disini Yang Pertama Eh Yang Kedua Adalah Tata Laksana COVID Ringan Sampai Berat Yang Akan Disampaikan Oleh Dr. Dr. Fathiyah Isbaniah Spesialis Paru Konsultan FISR Silahkan Dr. Fathiyah Atau Pak Jalan Dr. Faye Terima 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Saya Fathiyah Isbaniah Dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Akan Membawakan Mengenai Tata Laksana COVID-19 Tanpa Gejala Sampai Dengan Dajat Blat Nanti Untuk Yang Kritis Akan Dibawakan Oleh Teman Dari Perdatin Ya Kita Tahu Ini Pendaluan Saja Bahwa Sampai Saat Ini Kita Masih Mengalami Yang Yang Disebut Pandemi COVID-19 Dan Sampai Saat Ini Belum Ada Pengobatan Yang Definitif Dan Salah Satu Tadi Sudah Disebutkan Oleh Dokter Erlina Adalah Pencegahan Adalah Vaksinasi Termasuk Dengan Booster Dan Dengan Adanya Varian Omikron Varian BA1 BA2 Yang Menjadi Ancaman Dan Kasus Terus Meningkat Dan Pendumat Tata Laksana Kami Dari 5 OP Terus Akan Memperbahrui Kita Membuat Revisi Sesuai Dengan Namanya Living Guideline Sesuai Dengan Update Yang Ada Nah Ini Adalah Pato Laksana COVID-19 Edisi Keempat Yang Dibuat Oleh Lima Organisasi Profesi Nah Ini Adalah Pato Fisiologi COVID-19 Sudah Mengingatkan Saja Bahwa Mulai Dari Masuknya Virus Lalu Terjadi Makrovac Aktivasi Dikeluarkan Marker Inflamasi Dan Menjadi Kaskade Lalu Terdapat Akut Plank Injuri Dan Dapat Menyebabkan ARDS Atau Respiratory Dan akhirnya Menjadi Respiratory Failure Itu adalah Tahapan-tahapan Yang ditakutkan Pada Fase Paru A Dan Fase 2A 2B Dan Fase 3 Adalah Fase Hiper Inflamasi Nah 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 Ini Adalah Tahapan-tahapan Tahapan-tahapan Di mana Pasien Memerlukan Perawatan Mulai Dari Isolasi Mandiri Sampai Ke Ruang ICU Ini Tadi Sudah Disebutkan Oleh Dr. Erlina Ini Adalah Definisi Kasus Varian Omicron Berdasarkan Dari Kemkes Yaitu Kasus Probable Varian Omicron Kasus Konfirmasi Dengan Hasil Pemeriksaan RAP Menunjukkan Positif SGTF Atau Uji Deteksi Single Nucleate Polymorphism Berbasis PCR Yang Mengarah Ke Varian Omicron Sedangkan Kasus Konfirmasi Dengan Hasil Sequencing Positif Omicron SARS-CoV-2 Nah Kalau Berdasarkan WHO Definisi Kasus Varian Omicron Adalah Sebagai Berikut Suspek Varian Omicron Kasus Terkonfirmasi Apapun Gejalanya Sesuai Dengan Definisi Kasus Suspek Yang Memiliki Kontak Dengan Kasus Probable Atau Kasus Terkonfirmasi Omicron Sedangkan Kasus Terkonfirmasi COVID-19 Ada Yang Bertenggal Atau Melakukan Perjalanan Dari Area Yang Mendeteksi Omicron Dalam 14 Hari Sebelum Timbul Gejala Sedangkan Kalau Kasus Probable Omicron Adalah Kasus Terkonfirmasi COVID-19 Dengan Positif STJF Atau Uji SMP Yang Mengarah Varian Omicron Sedangkan Yang Terkonfirmasi Sama Yaitu Dengan Hasil Sequencing Positif Sedangkan Berdasarkan European Center For Disease Prevention And Control Didapatkan Kasus Probable Omicron Individu Dengan Hasil NERT Atau RDT AG Positif Terhadap SARS-CoV-2 Dan Disertai Hasil Berikut Didapatkan SJF Atau SNP Atau Berbasis PCR Yang Mengarah Ke Varian Omicron Atau Kontakt Dengan Kasus Probable Atau Terkonfirmasi SARS-CoV-2 Omicron Kasus Terkonfirmasi Omicron Yaitu Pas Individu Dengan Hasil Pemeriksaan Sequencing Positif Omicron SARS-CoV-2 Nah Ini Mengingatkan Saja Kita Melihat Derajat Keparah COVID-19 Dibagi Empat Yang pertama Adalah Tanpa Gejala Kondisi Ini Merupakan Kondisi Yang Paling Ringan Pasien Tidak Ditemukan Gejala Sedangkan Kalau yang Ringan Pasien Dengan Gejala Tanpa Bukti Pneumonia Virus Atau Tanpa Hipoksia Gejala Yang Muncul Teman-teman Tadi Sudah Tahu Semua Bahwa Demam Batuk Fatik Anoreksia Napas Pendek Mialgia Dan Gejala Gejala Respirasi Lainnya Seperti Sakit Tenggorokan Kongesi Sakit Kepala Diare Mual Dan Muntah Tapi Ingat Pada Pasien Pasien Usia Tua Atau Imunokompromis Gejalanya Menjadi Artifikal Seperti Fatik Penurunan Kesadaran Mobilitas Menurun Diare Dan Napas Cepat Tetapi Tidak Tanda Tanda Penemoni Termasuk Waktu Saat Masuk Saturasi Di Atas 93 Dengan Udara Ruangan Sedangkan Kalau Berat Atau Penemonia Berat Pada Pasien Remaja Atau Dewasa Pasien Dengan Tanda Klinis Penemoni Demam Batuk Sesak Napas Cepat Ditambah Satu Dari Frekuensi Napas Lebih Dari 30 Kali Per Menit Distres Penapasan Yang Berat Atau Saturasi Di Bawah 93% Pada Udara Ruangan Nah Ini Tata Laksana Kasus COVID Tidak Ada Yang Berbeda Dengan Sebelumnya Jadinya Dilakukan Pengambilan Swap Pada Hari Pertama Dan Hari Kedua Untuk Penegakan Diagnosis Kalau Hari Pertama Sudah Positif Tidak Perlu Lagi Dilakukan Pada Hari Kedua Untuk Kasus Ringan Sedang Atau Tapa Gejala Tidak Penuh Dilakukan Pemeriksaan PCR Untuk Follow Up Follow Up Hanya Dilakukan Pada Pasien Yang Berat Dan Kritis Untuk PCR Follow Up Pada Kasus Berat Kritis Dilakukan Setelah 10 Hari Dari Pengambilan Swap Yang Positif Apabila Diperlukan Maka Pemeriksaan PCR Tambahan Dapat Dilakukan Atas Pertimbangan DPJP Dan Ketersediaan Dalam Bifas Kesehatan Masing-masing Bebas Demam Selama Tiga Hari Tapi Hasil Follow Up PCR Masih Positif Kemungkinan Adalah Kondisi Persisten Yang Ditebabkan Oleh Terdeteksinya Fragment Atau Partikel Virus Yang Sudah Tidak Aktif Lagi Pertimbangan City Value Untuk Melihat Infeksius Sebaiknya Dilakukan Diskusi Antara DPJP Dan Lab Pemeriksa PCR Karena Cut Off Point Masing-masing Lab Berbeda Sesuai Dengan Regen Nah Ini adalah Jadwal Pengambilan Swap Untuk Pemeriksaan PCR Dilakukan Pada Hari Satu Dan Atau Dua Dan Kemudian Terlas 10 hari Dari Hari Pertama Nah Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Pada Varian Omicron Ini Terjadi Mutasi Sepada Spike 69 Dan 70 Sehingga Target Gen Spike Tidak Kedeteksi Yang Dikenal Sebagai S-Gen Target Failure Atau SGTF Atau S-Gen Dropout Nah Bagaimana Tata Laksananya Untuk Tanpa Gejala Atau Asimptomatis Dilakukan Isolasi Dan Pemantauan Isolasi Mandiri Di rumah Selama 10 hari Sejak Pengambilan Spesimen Diagnosis Konfirmasi Baik Di rumah Maupun Di Fasilitas Publik Yang Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Atau Isolasi Terpusat Pasien Dipantau Melalui Telepon Oleh Petugas Faskes Singkat Pertama Dan Kontrol Di FKTP Terdekat Setelah 10 hari Karantina Untuk Pemantauan Klinis Untuk Non-farmakologisnya Dan ini Hampir sama Untuk Semua Pasien-pasien Yang Melakukan Isolasi Mandiri Diberikan Edukasi Yang berisikan Tindakan-tindakan Apa yang Harus Dikerjakan Misalnya Pasien Apabila Harus Keluar Rumah Terpaksa Menggunakan Masker Misalnya Dia keluar Kamar Dan Saat Berinteraksi Dengan Anggota Keluarga Lainnya Kalau memang Sangat Penting Cuci tangan Dengan air Mengalir Dan sabun Atau hand sanitizer Sesering mungkin Jaga jarak Dengan keluarga Upayakan tidur Kamar sendiri Atau terpisah Dan Menerapkan Etika Batuk Alat makan Dan minum Segera dicuci Dengan air Atau sabun Menjemur Di matahari Minimal 10-15 Menit Tiap harinya Antara jam 9-3 Dan Pakaian Yang sudah Dipakai Sebaiknya Dimasukkan Dalam kantong Plastik Atau Terputup Terpisah Dengan Pakaian Kotor Lainnya Ukur Suhu Dua Kali Sehari Dan Segera Berikan Informasi Tugas Memantau Apabila Terjadi Peningkatan Suhu Subuh Lebih Dari 38 Celsius Nah Bagaimana Dengan Lingkungan Kamar Perhatikan Ventilasi Cahaya Dan Udara Buka Jendela Kamar Secara Berkala Bila Memungkinkan Menggunakan APD Saat Membersihkan Kamar Misalnya Menggunakan Masker Dan Menggunakan Sadung Tangan Dan Google Cuci tangan Di air Mengalir Dengan Sabun Atau Hand Sanitizer Bersihkan Kamar Tiap Hari Dengan Air Sabun Atau Desinfektan Nah Bagaimana Dengan Keluarga Anggota Keluarganya Yang Berkontak Segera Memerisakan Diri Jaga Jarak Suci tangan Jangan Menentu Wajah Dan Sering-sering Buka Jendela Nah Bagaimana Pengobatan Pada Pasien-pasien Yang Tanpa Gejala Misalnya Kalau Misalnya Ada Penyakit Penyerta Atau Pomorbid Dianjurkan Untuk Tetap Minum Obat-obatan Yang Rutin Dikonsumsi Apabila Pasien Rutin Minum Obat Anti Hipertensi Pasien Di Penangan Hipertensi Dengan Golongan Obat S-inhibitor Atau Angiotensin Reseptor Bloker Perlu Berkonsultasi Kedokter Spesialis Penyakit Dalam Atau Dokter Spesialis Jantung Nah Untuk Vitamin Pilihannya Bisa Tablet Vitamin C Non-asidik Tablet Hisa Vitamin C 500 Dalam Dua Kali Sehari Multivitamin Yang Mengandung Vitamin C Vitamin D Dengan Dosis 1000-5000 Tersedia Dalam Berbagai Macam Bentuk Dan Obat-obatan Suportif Baik Tradisional Vitoparmaka Atau Obat Modern Asli Indonesia Terregistrasi Di Badan POM Dan Obat-obat Yang Memiliki Sifat Antioxidan Dapat Diberikan Lalu Yang Kedua Dada Derajat Ringan Hampir Sama Dengan Tambah Gejala Harus Melakukan Isolasi Mandiri Di rumah Atau Di Fasilitas Karantina Maksimal 10 Hari Sejak Timbul Gejala Ditambah 3 Hari Bebas Demam Dan Gangguan Penapasan Jika Gejala Lebih Dari 10 Hari Maka Isolasi Dapat Dilanjutkan Hingga Gejala Hilang Tambah Dengan 3 Hari Bebas Gejala Petugas FKTP Dapat Proaktif Melakukan Pemantauan Dan Jangan Lupa Selesai Masa Isolasi Pasien Bisa Follow Up Ke FKTP Terdekat Non Farmakologisnya Hampir Sama Dengan Pasien Tanpa Gejala Farmakologisnya Juga Hampir Sama Diberikan Vitamin C Dan Vitamin D Antivirus Dapat Diberikan Pada Derajat Ini Yaitu Kita Dapat Dengan Pilihan Tadi Dr. Elina Sudah Mengatakan Melalui Telemedicine Mendapatkan Fafifirafir Dengan Masa Satu Kapsul Sedangkan Sediaan 200 Miligram Diberikan Loading Dose 1600 Miligram Per 12 Jam Pada Hari Pertama Selanjutnya 2 Kali 600 2 Sampai 5 Hari Atau Diberikan Molnupiravir Dengan Sediaan Satu Kapsul Adalah 200 Miligram Diberikan 800 Miligram Per 12 Jam Selama 5 Hari Atau Diberikan Nirmatrevir Dan Ritonavir Yang Diberi Nama Adalah Paxlovid Dengan Sediaan Nirmatrevir 150 Dan Ritonavir 100 Dalam Bentuk Kombinasi Kedua Obat Tersebut Diberikan Per 12 Jam Dengan Nirmatrevir 2 Tablet Dan Ritonavir 1 Tablet Tapi Ingat Ketersediaan Faviviravir Monopiravir Dan Paxlovid Sesuai Dengan Ketersediaan Obat Di Fasien Tersemasing Masing Pengobatan Simptomatis Juga Diberikan Misalnya Demam Diberikan Paranacetamol Vitofarmaka Dan Omai Dan Jangan Lupa Pengobatan Komporbit Dan Komplikasi Yang Ada Kasus COVID-19 Yang Asimptomatis Dapat Dilakukan Disolasi Dengan Syarat Klinis Dan Rumah Yang Memang Sudah Harus Dilihat Benar Saya Inikan Saja Tadi Sudah Dokter Elina Sudah Menjelaskan Mengenai Telemedisin Untuk Sedang Dilakukan Isolasi Dan Pemantauan Dan Dujuk Rumah Sakit Karena Memang Pasien Membutuhkan Tata Laksana Selanjutnya Farmakologisnya Pasien Istirahat Asupan Kalori Adequat Kontrol Elektrolit Dan Dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Untuk Farmakologisnya Vitamin Vitamin C Dan Vitamin D Hampir Sama Tetapi Vitamin C Diberikan Dengan Intravena Dan Vitamin D Dalam Betuk Oral Lalu Diberikan Antivirus Yaitu Yang pertama Adalah Dengan Pilihan Remdesivir 200mg Pada Hari Pertama Dan Dirajutkan 1x100 IV Pada Hari Kedua Dan Hari Sampai Hari Kelima Kalau Memang Jaksman Klinis Pasien Masih Membutuhkan Antivirus Maka Bisa Dilanjutkan Sampai 10 Hari Apabila Remdesivir Tidak Tersedia Maka Bisa Diberikan Obat Oral Sesuai Dengan Ketersediaan Di Paskes Masing Yaitu Fafiviravir Atau Molumiravir Atau Paxlovid Dan Antikoagulan Nanti akan Dijelaskan Oleh Teman Dari Tepabdi Dan Sipematis Juga Komorbid Nah Dajat Berat Dilakukan Isolasi Di ICU Atau Di HCU Dan Kita Harus Melihat Indikasi Perawat Intensif Pada Pasien COVID-19 Nanti Dia Dijelaskan Oleh Teman Dari Pedatin Nah Ini Non-farmakologis Untuk Yang Dajat Berat Antivirus Dapat Diberikan Nemdesivir Dengan Dosis Yang Sama Dengan Kasus Yang Sedang Atau Misalnya Tidak Ada Maka Bisa Diberikan Oral Fafirafir Atau Molnupirafir Atau Paxlovid Nah Ini Adalah Dua Obat Yang Biasanya Diberikan Pada Kasus Berat Atau Kritis Yaitu Dexametason Dengan Dosis 6 Miligram Per 24 Jam Selama 10 Hari Atau Kortikestroid Yang Atau Anti Interleukin 6 IL-6 Tosilizumab Dengan Dosis 8 Miligram Per Kilogram Badan Singled Dose Diberikan Satu Kali Dosis Tambahan Apabila Gijalah Perburukan Atau Tidak Ada Perbaikan Dengan Dosis Yang Sama Biasanya Tosilizumab Diberikan Di awal Pasien Memasuki Keadaan COVID-19 Setelah Sakit Lebih Dari Satu Minggu Dan Jumlah Virus Mencapai Puncak Nah Ini Pemantauan Kasus Isolasi Hal-hal Ini Yang Harus Dipantau Pada Pasien COVID-19 Melakukan Isolasi Yaitu Saturasi Demam Kesuditan Bernapas Batuk Yang Bertambah Nyeri Dada Gangguan Kesadaran Dan Lain Bagannya Mungkin Bisa Dilihat Di Buku 5 OP Dan Ini Adalah Kesimpulan Dari Pemberian Obat Klasifikasi Kriteria Pemeriksaan Antivirus Antiflamasi Antikogaulan Dan Suplemen Yang Diberikan Terima Kasih Dokter Eka Saya Kembalikan Ke Dokter Eka Terima Kasih Dokter Fathia Atas Materinya Memang Panjang Karena Membahas Dari Ringan Sampai Berat Kemudian Akan Disambung Oleh Dokter Sefa Wicak Sonobitoyo Yang Membahas Tentang Comorbid Pas COVID-19 Dengan Comorbid Silahkan Dokter Sefa Baik Terima Kasih Dokter Eka Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Saya Akan Melanjutkan Pembahasan Terhadap Tata Laksana Pasien COVID-19 Yang Kemudian Memiliki Comorbid Saya Mungkin Tidak Terlalu Banyak Membahas Patofisiologi Karena Sebenarnya Pendekatan Sudah Banyak Disebutkan Saya Langsung Kepada Kesepakatan Kita Dalam Organisasi Lima Profesi Ini Ya Jadi Kita Langsung Saja Bahwa Yang Kita Rekomendasikan Adalah Pada COVID-19 Ringan Apabila Memiliki Comorbid Maka Mohon Dipertimbangkan Untuk Ditar-terlaksana Sebagaimana COVID-19 Sedang Kita Tahu Bahwa COVID-19 Yang Ringan Adalah Gejala Ispas Mata Sementara Kalau Sudah Ada Infiltrat Di paru Atau Ada Ronki Berarti Ada Nemoni Walaupun Klinisnya Masih Baik Kita Masukkan Dalam Sekadaran Sedang Nah Untuk Antivirusnya Tadi Sudah Dibahas Oleh Dr. V Bahwa Kita Menggunakan Remdesivir Papivirafil Molupirafir 2x800 Selama 5 hari Terus Kemudian Kombinasi Nirmatrelvir Dan Ritonavir Itu Diberikan 2x2 Dan 2x1 Itu Suga Selama 5 hari Lalu Apa Bedanya Kalau Comorbid Dan Tidak Untuk Comorbid Kita Lebih Cenderung Untuk Menggunakan Molu Dan Kombinasi Nirmatrelvir Dan Ritonavir Sementara Remdesivir Dan V Lebih Pada Kita Sarankan Pada Kondisi Yang Tanpa Comorbid Hanya Disarankan Bahwa Ini Tidak Boleh Kita Berikan Pada Ibu Hamil Dan Menyusui Sampai Saat Ini Karena Kita Tidak Punya Bukti Akan Keamanannya Kemudian Yang Harus Ingatkan Adalah Bahwa Pengobatan Dengan Menggunakan Nirmatrelvir Dan Ritonavir Itu Mereka Menggunakan Eksresi Atau Penghilangan Itu Melalui Mekanisme Dari Citrochrome CYP3A Yang Kemudian Otomatis Dia Akan Ber Berinteraksi Dengan Obat-obat Yang Memiliki Eksresi Dalam Keadaan Yang Sama Dengan Demikian Kita Mesti Ingatkan Bahwa Pasien-pasien Yang Menggunakan Obat Anti Aritmi Seperti Amiodaron Kemudian Seringkali Dokter Menggunakan Colchicin Atau Obat Anti Inflamasi Ini Kemudian Mereka Menggunakan Alkoholis Ergot Kemudian Gorongan Statin Juga Menggunakan Sildenafil Ini Hal-hal Yang Kemudian Mesti Dipertimbangkan Untuk Tidak Diberikan Kombinasi Nirmatrelvir Dan Ritonavir Tersebut Untuk Vaksinasi Kita Melihat Bahwa Sampai Saat Ini Tidak Ada Masalah Untuk Komorbid Sebagaimana Dokter Erlina Tadi Sudah Sampaikan Asalkan Dia Terkontrol Dan Tidak Berkomplikasi Akut Jadi Tensi Yang Tinggi Di Atas 180 110 Itu Kita Sarankan Kita Tunda Sampai Turun Kemudian Pasien Yang Sangat Fragile Atau Rentah Yaitu Mereka Yang Tidak Bisa Naik Tangga 10 Tangga Kemudian Ada Banyak Penyakit Bisa Sampai 5 Penyakit Dari 10 Kemudian Kesulitan Untuk Berjalan Sampai Di Atas 100 Meter Kemudian Pasien TB Yang Kemudian Belum Mengobati 2 Minggu Juga Imunodeficiency Primer Yang Belum Diketahui Sebabnya Itu Kita Memang Sarankan Untuk Ditunda Tetapi Di Luar Itu Lebih Baik Dikerjakan Untuk Pasien Yang Punya Kelayanan Darah Bagaimana Silahkan Konsultasi Kedokter Dokter Yang Menggunakan Insulin Dan Untuk Yang Kemudian Tipe 2 Kita Tetap Menyarankan Untuk Obat Oralnya Seperti Yang Di Rumah Tetapi Kalau Dia Dirawat Maka Kita Akan Menggunakan Insulin Jangan Lupa Apabila Terdapat Peningkatan Guladarah Karena Glukocorticoid Maka Yang Diperhatikan Guladarah Prosperandial Ini Mungkin Kita Menggunakan Obat Akurbose Menjadi Lebih Baik Pada Yang Rawat Jalan Pada Rawat Inap Kita Tetap Kembali Kepada Insulin Ini Yang Sudah Saya Sampaikan Tadi Obat Oralnya Diteruskan Jangan Lupa Meningkatkan Frekuensi Pemantuan Guladarah Karena Kalau Guladarnya Naik Risiko Terhadap Komplikasi Akan Semakin Berat Nah Kalau Sedang Tadi Sudah Disampaikan Harus Dirawat Kemudian Kalau Nafsu Makan Masih Bagus Maka Kita Bisa Lanjutkan Obat Hipoglikemic Tapi Kalau Tidak Kita Geser Ke Insulin Dan Disarankan Untuk Yang Basal Bolus Sebaiknya Tidak Premis Karena Nafsu Makan Masih Bisa Berubah Nah Untuk Berat Yang Perlu Dipertimbangkan Apabila Pasien Harus Menggunakan Renal Represment Terapi Itu Dosis Harus Di Adjust Betul Prinsipnya Adalah Kalau Dia Kritis Kita Menggunakan Intravena Yang Diatur Dosis Naik Turun Sesuai Kebutuhannya Dan Kalau Misalkan Pasien Sudah Mulai Stabil Tapi Mendapatkan Glukokortikulit Maka Kita Harus Mempertimbangkan Dosis Basalnya Jangan Lupa Pantau Gula Darah Dengan Ketat Kalau Bisa Sampai 4-7 Titik Waktu Nah Untuk Pasien Ini Adalah Data Obat Obat Yang Bisa Digunakan Pada Diabetes Prinsipnya Adalah Ini Hanya Diberikan Pada Obat Rawat Jalan Karena Kalau Rawat Inap Kita Menggunakan Insulin Hanya Untuk Rawat Jalan Tolong Diingat Metformin Menemukan Gangguan Gastrointestinal COVID Juga Dengan Demikian Maka Pasien Ini Harus Diawasi Apakah Metformin Bisa Diteruskan Untuk Sulfan Uria Kita Sama-sama Tahu Risiko Hipoglikemia Harus Diperhatikan Pada Yang Beresiko Misalkan Contohnya Gangguan Ginjal Terus Akar Bose Tadi Punya Kelebihan Dia Mengkontrol Gula Darah Setelah Makan Dengan Demikian Kita Mungkin Pada Kasus Yang Butuhkan Steroid Kita Pertimbangkan Itu Yang Lain Kurang Lebih Adalah Resiko Dehidrasi Pada SGL2 Inhibitor Itu Yang Harus Diperhatikan Pada Kasus Yang Orang Tua Sekali Barangkali Nah Obat Yang Lain Yang Pasien Diabetes Seringkali Mendapatkan Masalah Karena Pasien Seringkali Lambat Berespon Terhadap Obat Akibatnya Dosis Kesannya Tidak Berespon Giliran Dinaikkan Menjadi Overdosis Yang Lain Adalah Jangan Lupa Orang Tua Seringkali Lebih Mudah Kejadian Badai Sitokin Karena Immunosen Esensinya Jadi Lebih Baik Kalau Sangat Lanjut Lebih Baik Kita Rawat Kita Pastikan Jangan Lupa Ketika Merawat Kiriatri Kita Menjaga Jangan Sampai Ada Komplikasi Tirah Baring Untuk Penyakit Auto Immun Kita Seringkali Ditanya Mengenai Apakah Akan Lebih Berat Pada Pasien Auto Immun Sampai Sekarang Belum Ada Data Bahwa Pasien Auto Immun Termasuk Lupus Itu Akan Lebih Berat Daripada Yang Lain Jadi Obat Immunosuppressen Termasuk Pasien Dengan Transplan Yang Membutuhkan Immunosuppressen Kita Sarankan Dilanjutkan Untuk Gangguan Ginjal Relatif Obat Tidak Banyak Perubahan Harus Diteruskan Hanya Untuk Isolasi Untuk Ruang HD Harus Dimaksimalkan Kalau Tidak Kita Tetap Menggunakan Ruang Isolasi Yang Selamain Untuk Penyakit Yang Lain Jangan Lupa Kita Tetap Sarankan Dialisernya Digunakan Single Use Untuk Mereka Yang Masih Peritonal Dialisis Atau Rawat Jalan Disarankan Kalau Bisa Menggunakan Telemedicine Dan Kalau Bisa Tidak Terlalu Sering Ke Pusat Pengobatannya Kalau Klinis Otomatis HD Nya Akan Kita Ubah Dulu Untuk Menjadi CRRT Nah Untuk Dengan Gagal Ginjal Pada Kesempatan Yang Lalu Kita Merekomendasikan Bisa Menggunakan Azitromisin Untuk Immunomodulator Bukan Sebagai Antibiotik Akan Tetapi Karena Penggunanya Seringkali Disalah Artikan Dan Disalah Gunakan Untuk Kepentingan Antibiotik Dan Juga Untuk Akibatnya Untuk Yang Keadaan Keadaan Yang Tidak Tepat Maka Kemudian Kita Mempertimbangkan Kita Tidak Perlu Menggunakan Azitromisin Apalagi Efeknya Terhadap Pencegahan Beratnya COVID Itu Tidak Terlalu Bermakna Yang Lain Termasuk Penggunaan Tokilusumab Heparin Itu Tidak Ada Masalah Jadi Bisa Diberikan Hanya Tadi Remdesivir Dan Papivir Itu Tidak Disarankan Pada Gangguan Ginjal Yang Berat Jadi Makanya Tadi Kita Memilih Untuk Merekomendasikan Molupir Afil Dan Paxlovid Untuk Kalau Bila Pasien Dengan Gangguan Ginjal Terpaksa Menggunakannya Nah Untuk Gastrointestinal Kita Selalu Ingatkan Bahwa Gastrointestinal Itu Bisa Penyakit Yang Lain Tapi Bisa Juga Dari COVID Karena Batuknya Tidak Ada Nah Kalau Perlu Pasien Dipertimbangkan Untuk Bisa Dilakukan Swap Anal Atau Rektal Nah Untuk Trombosis Dan Koagulasi Itu Sering Terjadi Pada Pasien COVID Kita Sama-sama Tahu Resiko Emboli Paru Resiko MCA Meningkat Evaluasi DIC Harus Dilakukan Skoringnya Tetap Seperti Biasa Nilai Trombosis Di Dimer Pemanjangan PT Dan Fibrinogen Nah Untuk Tata Laksananya Kalau Mereka Memiliki Faktor Resiko Terutama Tirah Baring Dan Kemudian Ada Peningkatan Faktor Koagulasi Disarankan Untuk Melakukan Profilaksis Profilaksis Bisa Menggunakan Low Molecular Heparin Pada Pasien Yang Dirawat Termasuk Enoxaparin Kemudian Kita Juga Merekomendasikan Untuk Tetap Bisa Menggunakan Fonda Ambarinuk Serta Heparin Yang Biasa Dan Pasien Rawat Kita Masih Bisa Memberikan DOAC Misalkan Revaroxaban Dan Ini Bisa Diberikan Jangka Panjang Bisa Lebih Daripada 10 Hari Dengan Catatan Bahwa Kita Harus Faktor Resiko Perdarahannya Dihitung Misalkan Dengan Menggunakan Skor Improve Yang Kita Perhatikan Adalah Yang Paling Utama Adalah Pasien Itu Gangguan Kinjal Kemudian Penggunaan Akses Akses Vena Sentral Dan Latar Belakang Keganasan Serta Usia Dan Laki-Laki Itu Cenderung Untuk Beresiko Perdarahan Apalagi Kalau Ada Sangat Tua Dan Trombositopen Yang Berat Nah Kemudian Kapan Kita Menggunakan Profilaksis Kita Sangat Sarankan Untuk Screening Awal Dengan D-dimer PT Trombosit Dan Fibrinogen Kalau Semuanya Meningkat Jelas Kita Harus Rawat Kalau Kita Berikan Profilaksis Bila Perlu Sebelumnya Diberikan Substitusi Darah Dulu Sesuai Dengan Kewabulan Yang Kira-kira Dibutuhkan Tapi Kalau Misalkan Hanya Sebagian Misalkan Dedimer Naik Tapi PT Tidak Ada Masalah Atau Dedimer Tidak Meningkat Tapi PT Memanjang Maka Kita Lihat Klinis Kalau Klinis Kita Monitor Setiap Hari Sesering Mungkin Dan Kalau Perlu Kita Menggunakan Profilaksis Jangan Menggunakan Terpaksa Tidak Menggunakan Profilaksis Apabila Trombosid Di bawah 25.000 Kalau Di atas 25.000 Kita Masih Bisa Memberikan Dan Dosisnya Adalah Untuk Heparin Bisa Diberikan 2x 5000 Unit Kalau Kondisinya Memburuk Kita Bisa Naikkan Sampai Dosis Sedang Yaitu 2x 15.000 Atau Kurang Kalau Kita Berikan Infus Continual Kita Bisa Bolus Dulu Sekitar 5000 4000 Sampai 5000 Dilanjutkan Dengan Sekitar 100 Atau 80 Sampai 100 Unit Per Jam Atau Kira-kira 18 Unit Per Kilo Bisa Sampai 32.000 Unit Per Hari Nah Kalau Misalkan Ini Nanti akan Dibahas Oleh Dr. Tafsa Barangkali Dari Kardiologi Membahas Mengenai Pemberian Pada Akut Koronis Sindrom Tapi Biasanya Kita Mulai Dengan Dosis Maksimal 5000 Unit Bolus Dilanjutkan IV Dan Tentu Kalau Kemudian Dikombinasi Dengan Fibrone Litik Maka Kita Gunakan Dosis Yang Lebih Rendah Nah Untuk Enoxaparin Kita Bisa Memberikan 20 40 Atau 60 Miligram Subhutan Tapi Biasanya Kita Sarankan Ini Pada Kelompok Yang Masuk Rawat Masuk ICU Atau Indikasi Yang Lain Jadi Tidak Semua Akan Rutin Mendapatkan Enoxaparin Untuk Kontraindikasinya Semua Yang Dengan Alergi Baik Onoxaparin Maupun Heparin Itu Dengan Turunannya Itu Kita Kontraindikasikan Jadi Tetap Harus Hati-hati Jangan Hanya Oh Ini Apa Namanya Alergi Dengan Enoxaparin Tapi Tidak Dengan Heparin Tetap Kita Harus Hati-hati Dalam hal Itu Karena Reaksi Cross Reaksi Persentifitas Bisa Terjadi Atau Ada Trombositopen Heat Yang Berat Itu Juga Perlu Dipertimbangkan Ada Pasien-pasien Pendaraan Aktif Endokarditis Atau Gagal Gin Jangan Terendah Ini Kita Usahakan Untuk Tidak Menggunakan Loxaparin Kalau Terpaksa Memberikan Kita Berikan Heparin Unfraxenated Untuk Yang Sangat Rendah C Kreatinin Clearance Tentu Pasien Stroke Hemorragic Hipertensi Yang Sangat Berat Itu Kita Tidak Akan Berikan Trombosit Di 25.000 Nah Kemudian Dosis-dosis Yang Lain Tadi Kalau Untuk Lomoriklin Sudah Kita Sampaikan Untuk Lomoriklin Kita Gunakan 0,4 CC Bisa Dinaikkan Jadi Dua Kali Sehari Apabila Kita Mendapatkan Kondisinya Perburukan Obat Oral Kita Bisa Gunakan 10 15 20 Miligram Terutama Kalau Pasien Sangat Berisiko Dan Terjadi Trombo Emboli Profil Untuk Fondavarik Kita Kita Bisa Gunakan 2,5 Miligram Bisa Dinaikkan Sampai 7,5 Tapi Umumnya Kita Menggunakan 2,5 Cukup Kita Usahakan Pemberiannya Sesuai Dengan Ketersediaan Nah Apabila Ada Gangguan APTT Maka Kita Bisa Melakukan Modifikasi Daftarnya Seperti Ini Tapi Intinya Kita Pertimbangkan Dulu Apakah Kita Perlu Koreksi Atau Tidak Ketika Dikoreksi Sudah Maka Kita Bisa Memberikan Dengan Dosis Yang Biasa Kalau Belum Kita Modifikasi Dulu Nah Ini Adalah Sedikit Dosis Nanti Bisa Dilihat Di Bukunya Mengenai Penyesuaian Terhadap Ginjal Tapi Intinya Biasanya Kita Turunkan Sekitar 50% Dari Kondisi Kebutuhannya Sampai 3,4 Nah Kalau Ada Kondisi Yang Lain Seperti DIC Kemudian Emboli Paru Itu Kita Mesti Tata Laksana Sesuai Dengan Protokol Emboli Dan DIC Yang Seperti Biasa Untuk Hipertensi Nanti Akan Dibahas Juga Mungkin Dari Perki Intinya Adalah Kita Tetap Menyatakan S Indibiter Dan ARB Bisa Diteruskan Tidak Perlu Masalah Takut Dengan Itu Untuk Pasien PPOK Kita Sarankan Kortikostrate Inhalasinya Kalau Bisa Tetap Kembali Diturunkan Jangan Gunakan Terlalu Tinggi Dan Usahakan Untuk Menggunakan Konsultasi Online Jadi Tidak Terlalu Sering Ke Rumah Sakit Kecuali Terpaksa Untuk Tuberkulosis Kita Hanya Menyarankan Kalau Bisa Pengobatannya Kontrolnya Jangan Terlalu Sering Untuk Fase Intensif Mungkin 3 Minggu Sekali Cukup Kalau Terpaksa Oke 2 Minggu Tapi Umumnya 3 Minggu Cukup Untuk Fase Yang Lanjutan Kita Bisa Di Atas 1 Bulan Bahkan 2 Setengah Bulan Kemudian Untuk Petibiang Resisten Otomatis Setiap 7 Hari Mungkin Itu Yang Bisa Saya Gambarkan Untuk Berbagai Masalah Yang Mungkin Akan Kita Temui Dalam Tata Laksana Covid Yang Sering Kita Temui Mudah Bisa Bermanfaat Terima Kasih Sekali Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Memang ketika ada Comorbid Maka Beberapa Adjustment Harus Dilakukan Beberapa Hal Harus Diperhatikan Jangan Sampai Terjadi Justru Akan Memperberat Penyakitnya Termasuk Covid Pada Covid 19 Ini Nah Untuk Itu Kita Akan Dengarkan Bagaimana Tertalaksana Pada Pasien Covid 19 Yang Kritis Yang Akan Dibawakan Oleh Perwakilan Dari Perdatin Yaitu Dokter Nafi Lolong Wulung Spesialis Anastasi KIC Silahkan Dokter Nafi Terima kasih Dokter Eka Ya Ya Baik Baik Dokter Eka Suara saya Jelas Sudah Jelas Dokter Nafi Silahkan Baik Saya Mulai Saja Saya Ijin Stop Video Sebentar Baik Menyambung Paparan Tertalaksana Covid 19 Saya Akan Melanjutkan Tentang Yang Kritis Di mana di buku edisi 4 ini Pembahasan tentang derajat berat atau kritis Terdapat pada halaman 19 sampai 47 Dan untuk bab 4 juga terdapat strategi manajemen di ICU di halaman 61 dan 68 Dapat dibaca di buku edisi 4 ini Seperti tadi sudah dibahas oleh dokter Fathia bahwa pasien derajat berat adalah sebagai berikut dengan ciri-ciri satu saja di mana ada frekuensi nafas lebih dari 30 kali per menit Atau stres pernafasan yang berat atau saturasi oksigennya sudah turun kurang dari 93% dengan menghirup udara ruangan Pasien ini bisa saja jatuh pada derajat kritis di mana definisi derajat kritis adalah pasien yang memiliki Satu Gangguan acute respiratory distress syndrome Atau gangguan sepsis Atau gangguan shock sepsis Atau gangguan kondisi lainnya yang membutuhkan alat penuh yang hidup seperti ventilasi mekanik atau terapi vasopressor Pasien seperti ini dapat saja jatuh ke dalam perawatan di ICU dan itu adalah yang paling ideal Walaupun pada kondisi-kondisi di mana rumah sakit sangat penuh Pasien tersebut bisa saja terpaksa dirawat di ruang perawatan biasa atau IGD Dalam edisi 4 ini, revisi yang ditambahkan adalah indikasi perawatan intensif Karena penting sekali untuk intervensi yang lebih dini pada pasien kritis di ruang perawatan intensif Di mana perawatan dapat dilakukan secara paripurna Pada kondisi di mana terjadi keterbatasan ketersediaan ICU Maka prioritas akan diberikan kepada pasien yang membutuhkan ventilasi mekanis Atau memiliki prognosis yang lebih baik Kriteria perawatan ICU yang ada dalam revisi keempat ini adalah antara lain Pasien yang membutuhkan terapi oksigen lebih dari 4 liter per menit Gagal nafas Sepsis Shock Disfungsi organ akut Atau pasien yang menunjukkan tanda-tanda risiko tinggi Akan mengalami perburukan ARDS Seperti usia lebih dari 65 tahun Sedang demam 39 derajat Celcius Netrophilia Limpositopenia Dan peningkatan gangguan ginjal dan hati Peningkatan laboratorium seperti CRP Prokalsitonin dan feritin Serta gangguan koagulasi di mana laboratorium seperti protrombin time, fibrinogen, dan dedimer meningkat Dalam hal oksigen dan ventilasi pada pasien kritis Algoritma yang paling muktakir saat ini adalah seperti ini Akan kita jelaskan mulai dari atas Di mana untuk pasien COVID-19 bisa saja hadir dengan 3 gejala ini Gangguan jalan nafas Sesak nafas Atau penurunan kadar oksigen dalam darah Dengan petunjuk saturasi oksigennya kurang dari 93 Atau rumus PF rasio kurang dari 300 Untuk pasien seperti ini Data laksana oksigenasi yang dapat dilakukan adalah Pemberian oksigen nasal panel Sampai dengan oksigen Seperti gambar tertera di sini Non-rebreathing mask Dengan target saturasi tidak tinggi-tinggi Hanya 92-96% Di mana harus dievaluasi per satu jam Dan mulai dari kondisi pemberian oksigen ini untuk pasien COVID-19 harus selalu dimulai Posisi telungkuk Di mana akan meninggikan kadar oksigen dalam pasien tersebut Selanjutnya adalah apabila ternyata saat sedang menggunakan terapi oksigen sederhana ini ternyata kondisi klinis memburuk progresif Maka kita akan masuk ke 4 pertanyaan Yang harus dipenuhi semua Yaitu pasien harus komposmentis atau sadar penuh Napas pernafasannya sudah turun kurang dari 30 kali per menit Saturasi oksigen masih lebih dari 88% Dan tidak mengalami penurunan tekanan darah atau shock Bila tempat syarat ini satu saja tidak terpenuhi Maka pasien harus Kita lihat ke bawah Di intubasi dan masuk ke dalam ventilator Di mana akan dilakukan posisi telungkuk dan pip yang optimal Pasien-pasien yang dari awal walaupun gangguan saturasinya tidak terlalu rendah Tapi mengalami gangguan jalan nafas Akan harus masuk ke dalam ventilator juga Dalam kotak ini Bila ternyata pasien tersebut memenuhi keempat syarat tersebut Bahwa dia tidak shock Saturasinya tidak terlalu rendah Napasnya tidak terlalu cepat dan sadar penuh Maka dia dapat dipertimbangkan Untuk tempat-tempat yang memiliki Rumah sakit yang memiliki alat high flow nasal canal Atau pemberian oksigen arus kuat Maka dapat diberikan dengan dosis 30-60 liter per menit Bila tidak ada dapat diberikan NIV Dengan kadar oksigen 40-100% Namun harus diawasi ketat selama setiap satu jam Karena Bila ternyata pasien ini dalam satu jam Penggunaan alat HFNC ternyata Tidak memenuhi salah satu saja syarat Kedelapan syarat di sini Jadi bila ada satu saja di antara kedelapan syarat ini ternyata Dialami pasien tersebut saat menggunakan HFNC Maka pasien tersebut harus diintubasi Kedelapan syarat itu adalah Penurunan sadaran RR lebih dari 30 kali per menit Saturasi oksigen saat memakai HFNC kurang dari 92% Atau bila ternyata ada penyakit komorbid kurang dari 95% Analisa gas darahnya mengalami asidosis Dengan pH kurang dari 7,35 Atau PCO2-nya meningkat Kemudian ada peningkatan kerja otot nafas bantu Nafas lebih dari 120 kali per menit Atau menggunakan rumus ROX kurang dari 3,85 Atau ada perburukan klinis lainnya Bila dari delapan syarat ini masih baik-baik saja Terpenuhi tidak ada yang jelek Maka boleh dilanjutkan alat HFNC atau NIV ini Dua jam ke depan untuk dilakukan penilaian ulang yang sama Sekali saja ternyata ada satu syarat jelek yang terpenuhi Maka pasien harus diintubasi Kemudian bila ternyata sudah menggunakan alat ventilator Dan ternyata pasien tersebut Masih mengalami tiga syarat di bawah ini Di kiri bawah Yaitu kadar oksigennya rendah Kurang dari 80 selama lebih dari 6 jam Atau kurang dari 50 selama lebih dari 3 jam Atau mengalami asidosis dengan PSO2 lebih dari 60 selama lebih dari 6 jam Akan dipertimbangkan menggunakan ekstra corporeal membran oksigenasi Bila tidak ada kontraindikasi Dan alat vaskes memadai Ventilator yang bisa digunakan tadi adalah sesuai dengan strategi proteksi paru Tidak ada perubahan yang khusus Menggunakan volume yang kecil dengan target saturasi yang 92-99% Dan dapat dilakukan penanganan tata laksana yang lebih lanjut Menggunakan mode airway pressure release ventilation Sedangkan bila harus sudah menggunakan ECMO Tadi ini syarat-syarat ketiga syarat yang tadi Namun harus tidak terdapat kontraindikasi Kontraindikasi akan terdapat di dalam buku pedoman edisi 4 di halaman 24 Di sini ada tabel menunjukkan bahwa pada kondisi di kanan bawah Bila ternyata kondisi sudah overload pada saat pandemi Tidak dianjurkan untuk memaksakan diri menggunakan alat ECMO Lebih baik segala kapasitas tenaga kesehatan Dioptimalkan untuk menolong pasien yang masih lebih baik kondisinya Mengenai sirkulasi atau hemodinamik Tata laksananya masih sama seperti di buku sebelumnya Dimana untuk tata laksana shock sepsis Dilakukan tata laksana cairan Vasopressor standar di ICU Pemberian antivirus tadi sudah disampaikan Dari Dr. Fathia dan Dr. Seva Bahwa mungkin kalau di ICU Pemilihannya adalah menggunakan remdesivir Kontrol inflamasi dilakukan Saat ini pilihan utama masih dexametason 1x6mg selama 10 hari Yang setara dengan metilperatnisolon 40mg Dengan pemberian 4x10mg Kemudian terbaru anti-interleguen 6 juga sudah digunakan Dengan persyaratan yang ada di dalam buku edisi 4 Koagulasi dan pengecer darah terdapat di halaman 31-37 Tapi tadi sudah dibahas juga oleh Dr. Seva dari PAPTI Baik untuk itu saja terima kasih Dr. Eka Demikian dari Pertating Terima kasih Kok bisa tinggi kasusnya Baik disini akan dibicarakan oleh Dr. Nina Dwi Putri Spesialis anak konsultan MSC Tropic Pediatrik Silakan Dr. Nina Terima kasih Dr. Eka atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang menjelang sore Yang saya hormati semua sejawat di seluruh tanah air Saya sangat senang sekali bisa berada disini Bersama 5 organisasi profesi Untuk mengupdate sedikit mengenai Tata laksana COVID-19 pada bayi, anak, dan remaja Saya izin share slide Sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer dulu Bahwa tata laksana ini Kita mengertai sekali semua guideline pada COVID-19 Itu sifatnya sangat dinamis Tadi Dr. Fathia sudah menyampaikan Bahwa ini sifatnya seperti living guideline Jadi mungkin di kemudian hari Setelah saya bicara ini Mungkin besok ada evidence yang berubah Kita akan mengupdate lagi Sejawat sekali tentunya melalui Pendoman-pendoman yang akan dikeluarkan Oleh 5 organisasi profesi maupun oleh IDAI Nah ini gambar yang saya suka Tapi menurut saya ini sudah di old story Dulu saya waktu awal bicara tentang COVID pada anak Saya sering menampilkan gambar ini Karena saya merasa tidak tahu sama sekali Tentang COVID-19 pada anak Tapi makin ke sini peneliti Sepertinya mulai banyak yang menemukan Evidence-evidence COVID-19 pada anak Tidak cuma pada dewasa Saya kadang-kadang ngiri pada teman-teman Yang ada di 5 OP yang lain gitu ya Kalau dewasa kok banyak sekali evidence ya Tapi kalau pada anak nih kurang evidence-nya Saya coba merumuskan apa yang sudah Peneliti-peneliti pada anak temukan Sampai sejauh ini Kalau sejauh saya rimuskan Roadmap COVID-19 pada anak ini seperti ini Jadi kita banyak sekali sudah tahu sekarang Tentang evidence pada acute COVID pada anak Lalu makin banyak evidence tentang sub-acute COVID Misalnya pada NISC Dan makin ke sini Orang-orang makin banyak ngomong tentang Post-COVID syndrome atau long COVID Yang biasanya ngomongnya cuma pada dewasa Saat ini anak-anak juga sudah mulai banyak Nah tapi yang sedikit sekali kita tahu Ada long term outcome pada anak-anak Jadi tidak cuma ngomong tentang long COVID Tapi karena anak itu Seperti ini growth and development Kita perlu sekali untuk tahu tentang long term outcome pada COVID-19 Jadi ini banyak sekali yang masih kita perlu pelajari Balik lagi ke gambar saya yang pertama Tentang gajah ya Jadi gajah memang Sangat sulit dikenali sama seperti coronavirus Tapi paling tidak sampai sejauh ini Kita sudah mulai tahu sedikit evidence Mari kita lihat tentang data Omikron Omikron kalau di luar negeri Kita lihat bahwa di Inggris mereka melaporkan peningkatan kasus Peningkatan hospitalisasi juga Tapi mereka menyampaikan bahwa Angka mortalitasnya sampai saat ini Tidak dilaporkan lebih tinggi Bagaimana di kita Nanti saya akan memperlihatkan data di kita Di US juga demikian Jadi selama dua minggu katanya peningkatannya Sangat drastis gitu ya Bahkan proporsinya hampir sedang mencapai Proporsi yang lebih dari zaman delta Kita masih banyak belajar tentang Omikron ini Masih sangat early ya Untuk menyatakan bahwa Omikron ini Tidak tinggi gitu Keparahannya Tidak berat keparahannya Karena tentu saja di masing-masing negara Ini sangat terkait dengan Fasilitas layanan kesehatan Basic health Children di Indonesia Dan juga tentu saja Kita masih ikut dengan perkembangan Yang akan terjadi beberapa minggu ke depan Nah saya kebetulan masih punya nih data Pada saat kita pick Juli 2021 Di sini kita lihat bahwa Angka COVID-19 kita ini Di Juli 2021 itu sekitar 13,8% Kita lihat di saat ini Ini kemarin saya ambil datanya Ini lebih kurang Hampir berapa ya 10,4 tambah 2,9 Sekitar 13,3% Tapi yang menarik di sini Angka hospitalisasi terutama pada Anak usia 6-18 tahun Sengaja saya garis bawah ya 6-18 tahun Artinya usia-usia Sekolah ya Jadi udah mulai meningkat Jadi Sejauh sekalian di sini Perlu waspada Tapi tidak perlu Terlalu berlebihan ketakutan Tapi tetap kita perlu waspada Dengan mortalitas yang masih sama Sehingga saat ini masih 1% Dibandingkan zaman kita Juli 2021 kemarin Nah ini beberapa berita Yang menyatakan bahwa Banyak pertanyaan-pertanyaan Dari para ahli di dunia Apakah MISC meningkat pada Kasus Omikron Terutama pada anak Ini masih jadi tanda tanya Mari kita lihat data di US Di sini kita lihat Mudah-mudahan nih ya Dengan adanya 5 OP ini Nanti mudah-mudahan COVID-19 Satuan tugas COVID-19 Mempunyai dashboard tentang MISC ya Ini saya ambil salah satu data di Amerika Mereka mempunyai dashboard tentang MISC Mereka mencoba melihat Berapa peningkatan kasus MISC Di saat meningkatnya kasus COVID-19 Mereka melaporkan di delta Tentu saja kita lihat banyak ya Tapi di sini angkanya belum meningkat Mungkin kita akan melihat beberapa minggu lagi Karena MISC biasanya kita melihat Setelah 2 minggu pasnya akut Nah Berapa sih angka MISC di Amerika Ini saya dapat data dari CDC Kita lihat di sini Dari 6.851 Ada 59 kasus yang meninggal Artinya proporsinya sekitar 0,85% Lebih kurang Tidak terlalu tinggi Tapi ternyata ada kematiannya Pada anak-anak yang mengalami MISC Lalu belum lagi Long COVID dan anak Ini adalah tanda tanya Tadi belum lagi kita ngomong Tentang long term outcome COVID pada anak Nanti saya akan bahas Di belakang tentang long COVID pada anak Apa sih dampaknya Kita bisa melihat Tidak cuma dampaknya terhadap medis Tapi yang lain-lainnya Perlu kita lihat juga Baik Saya akan meng-highlight Apa saja sih perubahan Dari perdoman ini Yang pertama Tentu saja kriteria diagnosis omikron Kita mengikuti panduan Yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Dan sama dengan dewasa Kriteria swab juga sudah sama Yang sesuai yang dijelaskan Oleh Dr. Erlina tadi Lalu kriteria selesai isolasi Juga sama Mirip dengan panduan dari dewasa Seperti yang sudah dijelaskan Oleh Dr. Faye Nah saya lebih meng-highlight Apa yang spesifik terhadap anak Yang pertama Kita ingin menekankan Bahwa sebelumnya Kita menulis Antibiotik pada derajat sedang Pada COVID-19 Di sini kita ingin Mengingatkan kepada semua senior Bahwa Antibiotik tidak diberikan Pada derajat ringan Dan sedang Namun dengan pertimbangan Yang lebih spesifik Jadi kalau misalnya Gambaran webnya Mengarah ke bakteria Atau mungkin Pertimbangan dengan comorbid Misalnya seperti pada Febral, Netropen, dan sebagainya Kita boleh mempertimbangkan Untuk memberikan antibiotik Tapi pada keadaan kasus-kasus yang berat Kita dapat mempertimbangkan Untuk langsung memberikan antibiotik Lalu kemudian Oseltamivir Ingat tidak pernah digunakan Untuk pengobatan COVID-19 Pada anak Dan juga kami menghilangkan Plasma konvalesan Dan menambahkan antivirus Yaitu nirmat, levir, ritonavir Atau kita kenal dengan Paxlovid Lalu jangan lupa juga Maaf ini saya agak typo Ada tambahan monoklonal antibody Yaitu BAML-ETS-CVMAP Walaupun sekarang Pada isu Omikron Yang tadinya kita punya titik terang Pada anak-anak yang Dengan comorbid Yang ringan-ringan Yang akan bisa progresif Menjadi berat Kita punya titik terang sebelumnya Bahwa monoklonal antibody ini Salah satunya bisa mencegah Supaya tidak terjadi progresifitas Ada tambahan juga Dengan jug inhibitornya Hampir setara dengan Tosilizumab Sifatnya adalah Sebagai anti-inflamasi Yang dikombinasikan Dengan steroid Yang bisa diberikan Pada anak-anak Yang berajat berat Maupun kritis Tentu saja dengan pertimbangan khusus Lalu kemudian Pemberian IVIG Pada MISC Yang sebelumnya kita bagi Menjadi 1 gram Dan 2 gram Sekarang mengikuti Panduan WHO menjadi 2 gram Namun ada tetapinya Kami juga menambahkan Panduan yang diadjust Dari panduan WHO Bahwa pada negara-negara Yang punya keterbatasan Untuk memberikan IVIG Di sini WHO mempertimbangkan Dan juga melakukan Sistematic review Walaupun dengan evidence Yang masih sangat jarang Bahwa steroid Ini juga sangat Menyelamatkan nyawa Pada kasus-kasus MISC Yang memang tidak Tidak bisa mendapatkan IVIG Khususnya pada Low middle income countries Dan yang terakhir adalah Kami menambahkan tentang Long COVID-19 pada anak Baik Saya ingin meng-highlight sedikit Mari kita lihat Spektrum COVID-19 pada anak Kalau kita lihat WHO Sebenarnya cuma ada ringan Berat dan kritis ya Jadi di sini kita perlu Mengingat bahwa Anak itu Umumnya ringan Pada fase akut Tapi dia bisa jadi berat Kalau misalnya ada Comorbid Jangan lupa Comorbid itu Tidak cuma yang Keganasan Gangguan ginjal Dan lain Tapi ingat ada Comorbid-komorbid lain Yang banyak terjadi Pada anak-anak kita Seperti obesitas Salah satunya Lalu kemudian Kita perlu juga Tahu fase dari subakut Contohnya MISC MISC ini Spektrumnya ada tiga Dari yang sederhana sekali Yang perolong-perolong Viver Nah sejauh sekali mungkin Sekarang mulai merasakan Banyak sekali yang Mengalami demam persisten Gejalannya ringan Gak tahu apa-apa Gak ada Fokus infeksi yang lain Jangan lupa Singkirkan MISC Karena biasanya Ini sering menjadi Bagian dari MISC Tanya Ada reward COVID-19 atau Tidak atau sebelumnya Ada paparan COVID-19 atau tidak Ini kita perlu singkirkan Lalu yang Kawasaki This is like illness Mungkin sejauh sekali Tidak akan lewat Karena khas sekali ya Seperti Kawasaki yang kita Lihat sehari-hari Dan yang terakhir Yaitu MISC berat Lalu Saya ingin menghalat sedikit Bagaimana kita Cara membedakan Akut COVID-19 Dengan MISC yang berat Jadi disini Kita perlu mengetahui Bahwa akut COVID-19 yang berat Dan MISC yang berat Biasanya sama-sama Datang dengan Cardio-respiratory compromise Tapi pada MISC berat Biasanya Gejala-gejala mukokutan Gejala-gejala Kardio-respirat Kardiologi Kardiologi Itu lebih dominan Dibandingkan Anak-anak yang mengalami COVID-19 akut yang berat Yang biasanya presentasinya Lebih ke Gejala respiratory yang berat Nah ini Derajat yang Kita pakai pada COVID-19 Hampir sama dengan dewasa Tapi saya ingin menghalai Disini jangan lupa Bahwa Gejala-gejala Infeksi pada anak Tidak cuma Gejala infeksi Salon pernafasan Sekarang kita mulai melihat Anak-anak Beberapa minggu terakhir Saya sering banget Dapat pasien COVID-19 Yang gejalanya Gejala salon pernafasan Muntah-muntah Dehidrasi Dan sebagainya Dan juga yang Banyak sekarang adalah Gejala ruam-ruam Ruam-ruamnya Bervariasi sekali Spektrumnya Nah kalau gejala sedang Tentu saja Kalau sudah ada takipnu Belum terjadi Desaturasi Kita sudah masukkan Ke gejala sedang Dan ini yang sering Tanyakan oleh sejawat Yang gejala berat Seperti apa Tentu saja yang sesak Ada desaturasi Dan sebagainya Itu pasti masuk ke berat Tapi ini yang Daerah abu-abu Kalau misalnya ini Tidak dapat minum Kategori sejauh mana Anak tidak dapat minum Ini biasanya lebih ke Anak-anak yang sama sekali Tidak dapat minum Letoi Dan sebagainya Lethargis Kemudian ada tanda bahaya Misalnya dia jadi Dehidrasi Perunan kesadaran Muntah yang tidak berhenti-henti Itu masuk ke gejala berat Dan jangan lupa Juga sering disertai Dengan kejang Dan yang pasti Penyakit tritis Adalah pasien-pasien Yang memiliki Gejala-gejala ARDS Sampai terjadi Gangguan shock Encephalopati Dan sebagainya Nah yang Kita tidak boleh lupa Adalah MISC Kita benar-benar Harus memperhatikan MISC Karena kita sangat Mengamati nih Ketika kasus banyak Mungkin saja Kita akan lebih banyak Menemukan kasus MISC Tentu saja Sejauh sekalian Sudah mengetahui Bahwa MISC ini Meliputi Gejala demam Diikuti dengan Gejala keterlibatan kulit Maupun Mokokutaneus Lalu kemudian Ada hipotensi shock Dan disertai Dengan keterlibatan Organ Misalnya pada jantung Koglopati Gastrointestinal Dan yang paling penting Jangan lupa Di sini ada Peningkatan marker-marker Inflamasi Lalu kemudian Ada peningkatan Markerkoagulasi Dan juga Disini jangan lupa Kita singkirkan Bakterial yang memang Masih banyak di kita Jadi kalau ketemu COVID-19 Di pandemi Kita nggak boleh Mikir COVID-19 aja Tapi nggak boleh Miss penyakit yang lain Yang mungkin saja Juga menyertai Di negara kita Yang memang Masih banyak penyakit infeksinya Contohnya saja Misalnya satu lagi Suka ada Koinfeksi antara Dengue Misalnya dengan COVID-19 Atau Sepsis misalnya Atau yang lain-lain Kita sering temukan Misalnya gejala infeksi Salon Nafas yang lain Yang mungkin saja Bukan COVID-19 Lalu kemudian Kita mencari Apakah ada bukti COVID-19 sebelumnya Atau mungkin Masih COVID-19 Ini bisa jadi terjadi Atau mungkin Kita lihat paparan Sebelumnya Kadang-kadang orang tua Suka tidak tahu Anak saya Nggak pernah Kena COVID-19 Nggak pernah positif Tapi ketika dicek Serologinya positif Dan kemungkinan besar Ini adalah paparan dari COVID-19 MES-nya ini Dianosnya Ditegakkan secara klinis Sifatnya adalah Eksklusional Dan bukan berdasarkan dari hasil PCA Nah ini yang sering banget Kita kelolosan Jadi orang tua Suka takut Anaknya disuap Bahkan ada yang sering tanya Ada nggak sih Fasilitas suap Khusus yang untuk Usia 6 bulan Kenapa? Karena di lapangan Itu jarang sekali Untuk mensuap Anak-anak yang kecil Padahal sekarang Udah PTM Dan terlihat sekali Banyak sekali Anak-anak kita Yang terpapar COVID-19 Jadi kapan harus dites Jangan lupa Kalau ada demam Meriang-meriang Batuk Hidung tersumbat Pilat Pilang penciuman Atau perasa Mual-muntah diare Sesak napas Nyeri-nyeri badan Atau mialgia Sakit kepala Kelelahan Sakit tenggorok Ruam-ruam Ini jangan lupa Ini gejala infeksi virus Salah satunya Di saat kasus kita lagi Puluhan ribu seperti ini Perlu singkirkan COVID-19 Atau tidak Pentingnya kenapa? Pentingnya untuk isolasi segera Supaya mencegah transmisi Dan jangan lupa Kalau kemarin Eranya PTM Jangan lupa Kalau ada kontak erat Dengan orang terkonfirmasi COVID-19 Bagaimana kriteria kontak erat Berdekatan Jarak kurang dari Satu setengah meter Lebih dari 15 menit Dengan Apa ya Masker yang adekuat Atau Kontak erat Tiga sampai enam fit Satu setengah sampai tiga meter Lebih dari 15 menit Jika tidak menggunakan masker Atau menggunakan masker Tapi tidak adekuat Contohnya seperti Anak-anak kita yang kecil Mungkin Buka tutup Atau maskernya ke bawah Ini kita anggap sebagai Kontak erat Walaupun udah jaga jarak Satu lagi Balik ke gambar yang pertama Ini seperti gajah Jadi jangan lupa Kalau ada sesuatu yang aneh Yang tidak jelas Ini beberapa laporan Sering ditemukan COVID-19 yang menyerupai Shock, myocarditis, Acute renal failure, Glupati, Terus intususepsi Ini sudah banyak laporannya Ini biobetik ketua asidosis Prof. Aman Ini Prof. mungkin perlu waspada Lalu kemudian Jangan lupa SARS-CoV-2 Yang masih positif itu bisa Barengan dengan Diikuti dengan MISC Lalu teman-teman neurologis Perlu waspada juga nih Teman-teman sekalian Sejauh sekalian Perlu Kalau ada Pasien-pasien yang ada Atipikal presentasi Dari neurologi Seperti Kakukudu Kemudian gangguan kesadaran Dan sebagainya Lalu kemudian ada Buta mendadak Gangguan Gerak dan sebagainya Perlu singkirkan Kalau tidak ada yang lain Segera singkirkan COVID-19 Sampai terbukti bukan Oke Jenis tesnya apa? PCR Tentu saja Antigen Kurang sensitif Tapi yang paling penting Saya ingin stres disini adalah Antibody terhadap SARS-CoV-2 Ini penting sekali Untuk diagnosis MISC Jadi ini sudah banyak Dihilangkan di rumah sakit-rumah sakit Bahkan Susah langkah sekali Untuk mencari Antibody terhadap SARS-CoV-2 Tapi ini sangat penting Buat dokter anak Untuk mendianosis MISC Oke Jadi kalau bergejala Langsung tes Kapan yang Waktu optimal untuk dites Kalau asimptomatik Dan vaksin belum lengkap Tes langsung Jika negatif Ulang kembali 5-7 hari Kecuali timbul gejala Segera tes Jika asimptomatik Dan vaksin lengkap Tes di hari ke-5-7 Untuk melihat Kalau ada gejala Tetap harus langsung tes Saya masuk ke manajemen COVID Pada anak Prinsip utamanya adalah Tata laksana COVID Cuma dalam 4 ini Yaitu terapi standar Dan suportif Kalau yang Critical Tentu saja akan disupport Oleh tim-tim intensifis Oleh dokter Yogi Dan teman-teman Tentu saja Yang lain-lain Ada pemberian antivirus Anti-inflamasi Dan anti-keugulan Jika ada indikasinya Tadi dokter V Sudah menyampaikan Prinsipnya masih sama Dan sebelumnya Kalau kontak rat Tanpa gejala Karantina Tanpa gejala Terkonfirmasi Ini kalau nggak ada apa-apa Nggak ada comorbid Nggak ada apa-apa Cukup isolasi mandiri rumah Pantau Kalau ada tanda bahaya Itu saja Yang lain suportif Makan sesuai dengan Gizi seimbang Cari vitamin D yang banyak Dari matahari Dari makanan Boleh ditambah suplementasi Boleh ditambah vitamin C Lalu pertimbangkan Antivirus yang spesifik Pada anak-anak Yang ada risiko Untuk menjadi progresifitas Contohnya anak-anak Dengan comorbid Di sini kita boleh Mempertimbangkan Untuk memberikan Vavivirafir Atau nirmatrivir Ritonavir Atau pakspoid Lalu yang lain Seperti steroid Antikoagulan Tentu saja Dan pertimbangan Dan ini perlu Kita periksa darahnya Untuk menentukan Apakah kita Memerlukan steroid Atau antikoagulasi Tentu saja Kalau misalnya Ada hiperkoagulasi Ada hiperinflamasi Kita perlu mempertimbangkan Untuk pemberian steroid Ataupun antikoagulan Nah ini Ada buku yang sudah Dikuarkan oleh Kementerian Kesehatan Dikuarkan bersama Ida ini Buku tentang Panduan isolasi mandiri Nanti bisa dilihat Lebih lengkap Lalu Tanda waspada Kita semua sudah tahu Kalau ada Gejala-gejala Sebagai berikut ini Dan jangan lupa Kalau kita telekonsultasi Perlu jelaskan Kepada orang tua Kalau sudah Luar fase aku Tapi Ada Gejala-gejala Ke arah MISC 2-6 minggu Sesudah aja Jangan lupa Segera Kontrol Dan segera Periksakan ke dokter Supaya tidak Miss dengan MISC Yang selanjutnya adalah Suspect Probable Terkonfirmasi Sedang Prinsipnya masih sama Dengan sebelumnya Tapi disini Saya ingin meng-highlight Bahwa Pemberian antibiotik Hanya jika ada dukungan Laboratorium Ke arah bakterial Atau dipertimbangkan Pada kadang-kadang Komorbid Dan antivirusnya Kita tambahkan Nirmatrevir Ritonavir Dengan remdesivir Sebagai mainstay Alternatifnya Favivir Dan disini ada pertimbang Untuk pemberian Antibodi monoklonal Pada pasien-pasien Yang bisa progresifitas Namun pada omikron Ini evidensinya Masih harus Dipertanyakan kembali Dan pada pasien-pasien Yang mengalami Respiratory distress Kita perlu memberikan Steroid Dan pemberian Antikoagulan Kita berikan Pada pasien-pasien Yang sudah terbukti Ada hiperkoagulasi Nah selanjutnya Pada yang terkonfirmasi Berat Kritis Atau MISC Kita lihat disini Bahwa pemeriksaan darahnya Cukup lengkap Tentu saja Sesuai indikasi Kita perlu memeriksakan Marker-marker inflamasi Fungsi hati Tentu saja Karena kita perlu masuk Obat-obatan Contohnya Misalnya Remdesivir Itu akan terkait Dengan fungsi ginjal Faviviravir Akan terkait dengan fungsi hati Kita perlu memeriksa Marker koagulasi Dan sebagainya Dan disini Kita memberikan Antivirus spesifik Yang utamanya adalah Remdesivir Kalau tidak ada Apa boleh buat Kita berikan Faviviravir Dan antibiotik Sesuai indikasi Tentu saja Steroid Antikohulan Atas indikasi Dan yang lain-lain Imunomodulator yang lain Seperti imunoglobulin Intravena Atau tocilizumab Atau barisitimab Ini dengan pertimbangan khusus Dan panduan Untuk support oksigen Hemodinamik Sesuai dengan panduan Dari IDAI Untuk anak sakit kritis lainnya Atau sesuai dengan Surviving sepsis campaign Yang sudah dikeluarkan sebelumnya Baik Selanjutnya Tentang MISC Yang akan di-highlight Disini adalah Dosis IVIG Dan steroid Seperti yang sudah Saya sampaikan sebelumnya Bahwa sebelumnya Kita membagi menjadi dua Yang non-kawasaki Kita memberikan Satu gram per kilo Yang kawasaki Kita memberikan Dua gram per kilo Namun disini Gata-gata yang terbaru Kita menggunakan Semuanya dua gram per kilo Plus minus Glucocorticoid Glucocorticoid Ini pada pasien-pasien Yang ada shock MODS Dan gejala-gejala yang berat Atau kita juga bisa Memberikan Methylprednisolondosis tinggi Atau high dose Pada pasien-pasien Yang tidak bisa Mendapatkan IVIG Dengan alternatif Kita bisa memberikan Anakinra Influximab Atau tocilizumab Dan jangan lupa Memberikan terapi Suportif lainnya Dan juga Pemberian anti-platlet Kemudian Terapi anti-kogulan Untuk profilaksis Jika ditemukan Ada hiperkogulasi Dan tentu saja Dengan adanya Faktor-faktor resiko Yang bisa meningkatkan Trombus Nah disini Saya ingin mengupdate Dari WHO Living Guideline Yang terbaru Disini disampaikan Bahwa WHO melihat Karena banyak negara Yang mengalami kesulitan Untuk memberian IVIG Disini mereka melihat Beberapa evidence Dikatakan bahwa Pemberian kortikosteroid Ini bisa menjadi pilihan Jika kita tidak Mempunyai IVIG Oke Ini revisi obat-obatan Remdesivir Masih sama dengan sebelumnya Terutama pada sedang Sampai kritis Ini masih bisa diberikan Terutama pada anak-anak Yang lebih kecil Neonatus Kita bisa memberikan Remdesivir Lalu kemudian Favivir Jangan lupa Masih sering Ada yang tanya Kalau di atas 35 Dosisnya seperti apa Di atas 35 Dosisnya seperti dewasa Mirip dengan OP yang lain Lalu yang baru Paxlovit Ini terutama Diberikan pada Pasien-pasien yang bisa Mengalami Progresifitas menjadi berat Termasuk Mengalami rawan inap Atau kematian Jadi diberikan pada Anak-anak usia Lebih dari 12 tahun Dengan berat badan Lebih dari 40 kg Dengan dosis Ini yang pertama 300 mg Lalu kemudian 100 mg Diberikan sebanyak 5 hari Dan jangan lupa Kita harus mau adjust Sesuai dengan Gangguan Fungsi ginjal Lalu yang selanjutnya Monoclonal antibody Ini BAMLA ETC-PIMAP Ini sempat ada Di kita Namun saat ini Kabarnya sudah Kada luarsa Namun ini bisa diberikan Pada pasien-pasien Dengan varian Non-Omicron Yang Omicron Evidencenya Tidak efektif Dan tidak terbukti Bisa memberikan Optam yang baik Lalu yang selanjutnya Adalah barisitimap Ini JAK inhibitor Biasanya digunakan Pada pasien-pasien yang kritis Yang membutuhkan Ventilator Atau ECMO Dan ini biasanya Diberikan berbarengan Dengan steroid Mirip seperti Tosilizumab Nah tapi kita perlu Mempertimbangkan Gangguan fungsi hati Lalu kemudian Infeksi Jangan lupa Setiap kita memberikan Tosilizumab Atau barisitinib Ini ada resiko Untuk mengalami Infeksi yang perlu Kita pantau Secara berkala Lalu yang terakhir IVIG Tadi saya sudah menyampaikan Bahwa 2 gram per kilo Itu yang menjadi Pilihan dosis kita Saat ini Lalu jangan lupa Glucocorticoid Glucocorticoid Ini adalah pilihan Yang murah Efektif Dan bisa digunakan Pada pasien-pasien Yang mengalami Gangguan pernafasan Atau respirator distress Jadi dari sedang Ke atas Kita bisa memberikan Pilihan pertamanya Anti-inflamasinya Adalah steroid Bisa Yang pertama Yang banyak evidence-nya Adalah dexametason Lalu yang lain Kalau memang tidak ada Kita bisa berikan Alternatif yang lain Misalnya prednisone Methylprednisolon Hidrokortison Terutama pada Nenatus Dengan dosis Yang bisa kita konversi Ini tata laksana Hipercoagulabilitas Pada anak Tidak banyak perubahan Hanya ingin meng-highlight Bahwa kita perlu Men-screening Terutama yang dengan Comorbid Dan jangan lupa Kita perlu screening Ini juga resiko trombosis Sebagai berikut Terutama saya ingin meng-highlight Yang sering kelupaan Pasien-pasien obesitas Pasien-pasien pubertal Atau lebih dari usia 12 tahun Pasien-pasien yang mengalami Dehidrasi berat Pasien-pasien yang dengan Tentu saja Dengan akses sentral Dan sebagainya Dan tentu saja Dengan comorbid Ini perlu kita screening Apakah ada Hipercoagulabilitas Atau tidak Dengan kontak indikasinya Adalah sebagai berikut Yang paling utama Adalah trombositopenia Lalu kita perlu Pantal berkala Pemeriksaan labnya Dan juga Ini ada guideline-nya Ini masih sama Dengan guideline sebelumnya Prinsipnya kita melihat Kalau misalnya Gejalanya ringan Kita tidak perlu Memberikan Jika tidak ada faktor resiko Kalau gejalanya berat Tentu saja Kita perlu mempertimbangkan Apakah dia meningkat Lebih dari 5 kali Atau ada faktor resiko Atau tidak Kalau misalnya Ada peningkatan Atau ada tanda-tanda DVT Atau ada tanda-tanda Misalnya faktor resikonya Lebih dari 2 Kita mempertimbangkan Untuk memberikan profilaksis Atau jika ada tanda-tanda DVT Kita mempertimbangkan Untuk memberikan dosis terapi Baik Tata laksana pada COVID Pada neonatus Tidak berubah Prinsipnya masih sama Prinsipnya adalah Kita tetap harus melakukan swab Jadi walaupun sekecil apapun Tetap harus melakukan swab Lalu Jangan lupa Kalau ibu memutuskan Raut gabung Pastikan Bayi tidak tertuluan Dengan melakukan Pencegahan infeksi Terutama Saat raut gabung Saat IMD Dan pemberian ASI Karena kenapa ASI itu memang bermanfaat Tapi kita tentu saja Perlu melakukan Pencegahan infeksi Terutama pada bayi-bayi Yang ibunya dirawat Berbarengan dengan Pasien yang lain Kita perlu Sangat berhati-hati Untuk menjaga Supaya bayi Tidak tertular Kalau tidak mampu Untuk pencegahan infeksi Jangan lupa Ada alternatif lain Yaitu pemberian ASI perah Jadi Kita tetap perlu Mengusahkan ASI Karena ASI ini Mengandung antibody Yang sangat baik sekali Untuk bayi Yang belum bisa divaksin Karena antibody ibu Yang sudah divaksin Ibu yang terkena COVID Itu sangat baik sekali Untuk memberikan antibody Kepada bayinya Lalu juga Tata laksananya masih sama Sama seperti sebelumnya Supportive Antivirus Tentu saja Pilihannya ada remdesivir Pada bayi-bayi yang kecil Lalu kemudian Steroidnya Hidrofortison Dan pemberian Anticoglen Atas indikasi Dan jangan lupa Neonatus juga bisa Mengalami MISN Jadi tidak Tidak cuma Anak-anak Ini prinsipnya Masih sama Jadi tetap saja Kita perlu Membedakan Apakah fasilitasnya Cukup Atau terbatas Kalau fasilitasnya cukup Kita tentu saja Bisa mengulang PCR Jika dia positif Kita ulang Beberapa hari 10-14 hari Jika negatif Kita bisa lepas Statusnya Tapi kalau fasilitasnya Terbatas Tentu saja Kita bisa mengikuti Panduan pemerintah Dengan isolasi 10 hari Minimal Ditambah 3 hari Bebas Begala Oke Yang selanjutnya Adalah tata laksana Long COVID-19 Jadi prinsipnya Definisi Kasus Long COVID-19 Sama Seperti dewasa Tapi saya ingin Menghighlight Fator resiko pada Anak Yaitu usia 6-18 tahun Usia remaja Ada riwayat penyakit Alergi Kemudian Ada penyakit Dasar yang Kurang baik Sebelumnya Ada riwayat Nyari otot Pada awal infaksin Dari beberapa literatur Lalu COVID-19 Gejala sedang Dan berat Lalu kemudian Berajar COVID-19 Dengan rawat inap Yang lebih lama Atau perawatan ICU Jadi jangan lupa Kalau post-COVID syndrome Itu gejalanya Bisa timbul Dan bertahan Sampai lama Dan bahkan Ada beberapa literatur Yang menyampaikan Bisa sampai 6 bulan Apa saja Kalau lihat gambar ini Kita bisa lihat Bahwa COVID-19 itu Sangat kompleks Multi organ Itu bisa mengenai Berbagai spektrum Mulai dari Jantung Kepala Saluran cerna Paru-paru Semuanya Bahkan bisa sampai Ke rambut Dan sebagainya Kalau kita lihat Gejala long COVID-19 itu Banyak sekali Bisa mengenai organ Jadi beberapa pasien Ada yang mengeluhkan Rambut rontok Gigi Gigi Tanggal Bahkan yang simple-simple Itu bisa terjadi Atau Bisa mengalami Gejala gastrointestinal berulang Yang paling sering Ada mual berulang Itu yang Sampai Gejala Seperti Dispepsia Gert Dan sebagainya Dan yang ini Yang perlu kita khawatirkan Pada anak-anak Yang masih belajar Jadi ada yang namanya Istilah brand fog Jadi ada gangguan Apa ya Pemusatan Pemusatan perhatian Itu bisa juga Lalu ada Kelahan yang kronik Gangguan tidur Bisa sampai depresi Dan Jangan lupa Bahwa kita juga bisa Menemukan gangguan ginjal Terus kemudian Gangguan hati Lalu Gangguan jantung Pada anak-anak Yang mengalami Gejala long covid ini Oke prinsipnya Sesuai dengan Organ yang terkena Dan Kalau misalnya Gejala ringan Ini bisa dilakukan Mandiri Di rumah Dan jangan lupa Kita harus mengajarkan Tanda bahaya Kalau ada sesak Ada desaturasi Dan juga ada nyeri dada Yang tidak dapat dijelaskan Ada Konfusi Atau kebingungan Kelemahan anggota gerak Segera kembali ke rumah sakit Untuk Mendapatkan Tata laksana Lebih lanjut Baik Sebagai kesimpulan Saya akan meng-highlight Kembali Perubahan yang tadi Sudah saya sampaikan Yang pertama Kriteria diagnosis Kriteria swab Dan kriteria isolasi Sesuai dengan Panduan Kementerian Kesehatan Dan panduan dewasa Lalu kemudian Kita Melakukan perubahan Tentang penggunaan Antibiotik pada Derajat sedang Lalu kemudian Osel tamifir Tidak digunakan Untuk covid Menghilangkan Plasma kontalesen Tambahan antivirus Yaitu nirmatlevir Ritonavir Dan tambahan Monoklonal antibody Yaitu Bamla Etepesimab Dan tambahan Jack inhibitor Yaitu Baris ipinit Dan dosis IVIG Pada MISC Pemberian steroid Pada MISC Pada kasus-kasus Yang tidak bisa Mendapatkan IVIG Dan juga Penambahan Tentang loko-covid Baik Terima kasih Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan kepada Dr. Eka Sebagai moderator Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dr. Rina Saya seperti Kembali lagi Ke kuliah Di Apa Bagian pediatrik Dulu ya Luar biasa Selanjutnya yang terakhir Kita tidak terlalu sore Ya Baik Silahkan Dr. Dafsah Mas Emud Dr. Dafsah Mohon diunmute Terima kasih Dr. Eka Saya pada hari ini Sebenarnya judulnya Update Tata Laksana Komplikasi Mungkin dalam Buku yang Edisi keempat ini Tata Laksana Jantung Mungkin Tidak ada update Sebenarnya Jadi dalam presentasi ini Saya akan Menggarisbawahi Kenapa penting Dan tentu juga Refresh Apa yang Sudah ada Di buku OP5 ini Pada edisi keempat Jadi sebagai latar belakang Mungkin jelas Di sini Bahwa Komplikasi kardiofaskular Pada pasien COVID Di Metaanalisis Bahwa Kejadiannya Yang paling Besar Sesuai urutannya Adalah pertama Cidera myokard Sekitar 21% Aritmia Sekitar 15% Gagal jantung 14% Dan Kemudian Sindrom koroner akut 1% Tidak banyak Namun Pada pasien Yang terkonfirmasi Pada kelompok Yang tidak bertahan hidup Itu Kejadian cidera myokardnya 7 kali lebih tinggi Dibanding pasien-pasien Yang bertahan hidup Begitu juga Dengan Gagal jantung Kejadian Pada yang tidak bertahan hidup Dengan gagal jantung 5 kali lebih tinggi Sehingga Saya rasa perlu Untuk merefresh Bagaimana kita Mendeteksi Dini Ke cidera myokard Dan juga gagal jantung Yang sudah ada Di buku Edisi 4 ini Agar kita Bisa Mendeteksi Dini Dan mengurangi Resiko Dari kematian Dari pasien-pasien Yang terkonfirmasi COVID Jadi secara langsung Tentu Virusnya sendiri Dapat mengakibatkan Infact myokard Gagal jantung Dan aritmia Melalui beberapa Pathway Bisa secara langsung Terhadap Vaskular Meningkatkan Simpatatik Stimulasi Atau langsung Ke Neocyte Jantung Yang mengakibatkan Myokarditis Atau juga Karena adanya Imbalance Antara Oksigen Biman Dan suplai Akibat ARDS Jadi kalau komplikasi Jantung Kita lihat Ada cedera Myokard Cardium Trombosis Gangguan Koagulasi Yang bisa mengakibatkan DVT Pulmonary Emboli Kemudian juga Sindel Alkut Myokard Gagal jantung Hipertensi Dan aritmia Namun pada Kesempatan ini Akan di highlight Sesuai dengan Kejadian Komplikasi Tinggi Yaitu Cedera Myokard Dan gagal Jantung Cedera Myokard Cedera Myokard Mekanisme Dan efeknya Jadi mekanisme Cedera Myokard Bisa akibat Sitokal Storm Atau Drakterapi Ace Mediatif Infeksi Langsung Dari Virusnya Dan juga Myokarditis Dan Sinopenerakut Keadaan ini Bisa meningkatkan Angka Mortalitas Dan meningkatkan Kebutuhan ICU Dan Biaya Perawatan Jadi kuncinya Dalam penampasanan Tadi kembali lagi Adalah Deteksi Dini Sehingga Algoritma ini Ada di edisi Ketiga Namun Di persingkat Pada edisi Keempat Bahwa Untuk semua Pasien Terkonfirmasi Kita perlu Waspada Subset Mana Yang Mempunyai Risiko Untuk Terjadi Keterlibatan Myokardium Yaitu Pertama Pasien-pasien Dengan Usia Sekitar 66 tahun Dengan rentan Antara 56 dan 74 Mempunyai Komorbid Hipertensi Diabetes Dan Penyakit Jantung Dan pada Subset Pasien ini Kita perlu Waspada Untuk Kejadian Cidera Myokard Sehingga Kapan Kita curiga Bila Ada Nyeri dada Yang tidak Kas Atau Nyeri dada Yang Tipikal Anjina Untuk Bisa Mendeteksi Ini Tentu Satu Selain Simptom Kita melihat Melakukan Pemeriksaan EKG Secara Rutin Idealnya Setiap Hari Sudah tidak Memungkinkan Paling tidak Setiap Tiga Hari Di sini Kita perlu Melihat Adanya Deviasi Dari Segmen ST Kemudian Gangguan Konduksi Dan Juga Gambaran Perubahan Voltase Dari Amplituda Gelombang GLS Kemudian Tadi Disampaikan Dengan EKG Kita Yang kita Cari Adalah Deviasi Dari Segmen ST Dan Keduanya Ini Bisa Merupakan Manifestasi Infak Myokard Akut Atau Manifestasi Dari Myokarditis Sehingga Ini Dapat Dibedakan Dari Simptom Kemudian Yang kedua Untuk Memastikan Apakah Benar Ada Kerusakan Dari Otot Myokard Tentu Golden Standard Adalah Pemeriksaan Enzim Jantung Disini Bisa Menggunakan Troponin Yang High Sensitive Atau Troponin Biasa Dan Juga CKMB Tentunya Batas Ambang Positifnya Tergantung Reagen Yang digunakan Pada Masing-masing Fasilitas Kesehatan Anda Kemudian Juga Pemeriksaan BNP Tujuannya Untuk Melihat Apakah Sudah Terjadi Apakah Kerusakan Otot Myokard Tersebut Terjadi Gangguan Fungsi Pada Jantung Secara Performa Jantung Secara Global Jadi Dari Segi Kardiak Enzim Keduanya Terjadi Peningkatan Sehingga Kita Tidak Dapat Membedakan Apakah Peningkatan Ini Akibat Dari Kerusakan Myokard Secara Langsung Dari COVID Atau Ini Merupakan Manifestasi Plag Rapture Yang Mengakibatkan Okusi Pembul Darah Jadi Bila Melihat Adanya Peningkatan Kita Harus Membedakan Antara Cedera Myokard Kronik Cedera Myokard Notchemic Atau Impact Myokard Pada Cedera Myokard Kronik Pemeriksaan Secara Serial Troponin Akan Stabil Tinggi Tanpa Ada Perubahan Lebih Dari 20% Sedangkan Untuk Cedera Myokard Non-iskemik Dan Impact Myokard Itu Hanya Dapat Dibedakan Dengan Pemeriksaan Secara Invasif Dengan Melihat Adanya Lesi Obstruktif Atau Invasif Disini Maksudnya Angiografi Koronet Dan Bila Terbukti Tentu Penanganannya Akan Beda Antara Infat Myokard Dan Juga Sidera Myokard Akibat Myokarditis Maka Bila Terjadi Sudah Terjadi Tentu Kita Perlu Mempertimbangkan Karena Pasiennya Dengan Sudah Confirm Tentunya Karena Ada Antivirus Dan Pemberian Asinibiter Dan Bila Terjadi Sitokansom Sesuai Dengan Tata Laksana Yang Terlalu Sampaikan Oleh Dokter Kemudian Untuk Selanjutnya Kita Juga Perlu Memastikan Apakah Sudah Terjadi Gangguan Performa Sehingga Perlu Pemeriksaan Ekokardiografi Atau Pemeriksaan Atriuretic Peptide Kemuan Ekokardiografi Dapat Berupa Perikardial Efusi Kemudian Juga Gangguan Pergerakan Dinding Jantung Yang Regional Atau Global Kemudian Disfungsi Dari Ventric Kanan Diastolik Disfungsi Atau Bahkan Penurunan Global Dari Fungsi Jantung Jadi Kalau Secara Klinis Elektrokardiografi Kardiak Enzyme Antrilektripleta Dan ECO Kemungkinan Besar Kita Dapat Membedakan Antara Infak Myokard Takut Dan Myokarditis Walaupun Myokarditis Pemeriksaannya Adalah Dengan MRA ECO Dan Standartnya Sekarang Bagaimana Gagal Gagal Jantung Terasa Juga Disini Tadi Sampaikan Bahwa Kejadian Gagal Jantung Akan Meningkatkan Insiden Kejadian Gagal Jantung Pada COVID Yang Tidak Survive Itu Tujuh Kali Lebih Tinggi Sehingga Tentunya Kita Perlu Melakukan Penanganan Gagal Jantung Baik Yang Sebagai Pre-existing Gagal Jantung Atau Gagal Jantung Yang Menjadi Komplikasi Dari Infeksi Virus COVID-19 Tersebut Bagaimana Kita Tentunya Disini Pada Pasien Yang COVID-19 Agak Sulit Untuk Membedakan Antara Sesak Antara Sesak Akut Yang Akibar Paru Atau Jantung Sehingga Paling Ideal Bila Kita Bisa Mengkombinasikan Atau Menemukan Bukti Kelayanan Struktur Atau Fungsi Jantung Tersebut Karena Struktur Dapat Dilihat Dengan Pemeriksaan Auskultasi Sedangkan Untuk Fungsional Dapat Menggunakan Pemeriksaan Laboratorium NT ProBNP Atau Melihat Dengan Pemeriksaan Ekokardiografi Algoritme Pada Pasien Tiba-tiba Sesak Saat Perawatan Dan Curi Gagal Jantung Maka Kita Perlu Melakukan Pemeriksaan Balik Kembali Lagi Untuk Konfirmasi Natriotric Peptide Dan juga Ekokardiografi Sambil Kita Menangani Menangani Keadaan Sesak Atau Keadaan Akut Pada Pasien Tersebut Dan Ini Tentunya Penilaian Assessment Perlu Dilakukan Simultan Dengan Management Dan Lengkapnya Dapat Anda Lihat Pada Pendoman Tata Laksana Gagal Jantung Yang Ada Di Website Bergi Sedangkan Untuk Tata Laksana Gagal Jantung Itu Saya Bisa Lihat Disini Pada Awalnya Tentu Satu Adalah Mengurangi Kongesi Dengan Menggunakan Loop Diuretik Dan Selanjutnya Adalah Penggunaan Yang Direkomendasikan Penggunaan ACE Atau ARMI Beta Blocker Mineral Coid Antagonis Atau SGLT2 Dan Semuanya Ini Direkomendasikan Karena Terbukti Menurunkan Mortalitas Sedangkan Penyakit Cardiofaskula Dan COVID Kalau kita Lihat Dalam Diagram Ini Tentunya Penyakit Cardiofaskula Dengan Comorbid Misalnya Hipertensi Coronary Artery Disis Dan Diabetes Tanpa Ada COVID Bisa Terjadi Sindroma Conner Acute Infark Myokard Kemudian Aritmia Dan Trombo Embolism Sedangkan COVID Sendiri Bisa Mengakibatkan Kejadian Sindroma Conner Acute Aritmia Trombo Embolism Sehingga Sangat Sulit Menentukan Mana Yang Mulai Duluan Atau Mana Yang Penyebab Terberat Dari Keadaan Kardiofaskular Tersebut Jadi Manifestasi Kardiofaskular Dan COVID Itu Bisa Berupa Komplikasi Atau Koinsiden Tentunya Pada Ini Kita Bisa Lihat Manifestasi COVID Bisa Berupa Tanpa Gejala Ringan Atau Sedang Berat Dan Kritis Begitu Juga Dengan Penyakit Manifestasi Dari Penyakit Kardiofaskular Bisa Berupa Pre-existing Kardiofaskular Bisa Ringan Dan Juga Bisa Sedang Berat Hingga Kritis Misalnya Pada Pasien Dengan Infak Myokart Takut Dengan SD Elevasi Serangan Jantung Yang Membutuhkan Tindakan Cepat Ini Masuk Ke Berat Jadi Manifestasi COVID-nya Bisa Ringan Sehingga Indikasi Rawat Tergantung Dari Kombinasi Dari Manifestasi Penyakit Kardiofaskular Dan Manifestasi COVID-nya Tentunya Kalau Sedang Berat Dan Kritis Perdasan Kardiofaskular Pasti Pasiennya Dirawat Apapun Gejala COVID-nya Sehingga Pasien Yang Tanpa Gejala Biasanya Terdiagnosa Atau Terkonfirmasi Saat Melakukan Screening Sehingga Penting Sekali Dalam Penapisan Saat Pasien-pasien Yang Masuk Ke Dalam Rumah Sakit Sedangkan Tentunya Kalau Berdasarkan COVID-nya Itu Yang Dirawat Adalah Hanya Sedang Berat Dan Kritis Baik Itu Kemudian Untuk Pasien-pasien Juga Setelah Pasca COVID Ini Berdasarkan Studi Kohort Dari Database Yang Ada Di Amerika Utara Disini Terlihatkan Bahwa Pasien-pasien Yang Survive Dari COVID-30 Hari Dibandingkan Dengan Pasien Atau Pada Populasi Yang Tidak Pernah Kena COVID-19 Disini Terlihat Bahwa Dalam Satu Tahun Palawa 12 Bulan Itu Mempunyai Resiko Untuk Kejadian Lebih Tinggi Untuk Srebofaskular Aritmia Inflamatory Heart Disease Ischemic Heart Disease Dan Juga Other Cardiac Disease Dan Thrombotic Disorder Sehingga Penting Untuk Kita Sebagai Dokter Bila Menangani Pasien-pasien Post-COVID Untuk Tentunya Mendeteksi Dini Terhadap Komplikasi Yang Terterah Di Sebelah Kiri Tersebut Agar Bisa Ditangani Sebelum Manifestasinya Menjadi Berat Jadi Sebagai Rangkuman Jadi Pasien yang Terkontongasi COVID-19 Mempunyai Prognosis Lebih Buruk Bila Ada Pre-existent Cardiofaskular Atau Juga Keadaan Cardiofaskular Mempunyai Komplikasi Dari Pasien Manifestasi Infeksi Dari COVID-19 Kemudian Bahkan Pada Jangka Panjang Pasien Tanpa Pre-existing Cardiofaskular Maupun Komplikasi Cardiofaskular Juga Mempunyai Risiko Kejadian Cardiofaskular Lebih Tinggi Sehingga Tanpa Pasien Pasca COVID-19 Tanpa Penyakit Cardiofaskular Atau Faktor Risiko Sebelumnya Mempunyai Risiko Untuk Kejadian Cardiofaskular Lebih Tinggi Jadi Penyakit Cardiofaskular Bisa Berupakan Komplikasi Atau Koinsidensi Sedangkan Untuk Menangani Algoritma Cedera Miokart Adalah Alat Bantu Agar Dapat Mendeteksi Dini Cedera Miokart Dan Juga Memfasilitasi Differential Diagnosa Antara Pasca Banding Antara Inflat Miokart Akut Dan Cedera Miokart Sehingga Angka Mortalitas Pasien Yang Terkonfirmasi COVID-19 Dapat Ditekan Kemudian Prinsip Penanganan Gitar Jantung Pun Juga Kembali Deteksi Dini Mengurangi Simptom Dan Tata Lasana Penggunaan Obat-obat Yang Terbukti Menurunkan Mortalitas Terima kasih Mudah-mudahan Presiden Saya Bermanfaat Assalamualaikum Merhormat Dari Peserta Yang sudah Hadir Sampai 5.000 Peserta Yang pertama Adalah Dari Dokter Nurma Lukitasari Kita langsung Saja ya Karena Waktu juga Dari Dokter Nurma Lukitasari Saya Akan Berit 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 Dokter Erlina Dok Dokter Nurma Ini Dinas Di Puskesmas Kecematan Kembanggaan Jakarta Barat Dokter Puskesmas Dok Kebetulan Saat Ini Sedang Isoman Hari Keenam Dokter Dokter Saya Menanyakan Dokter Menurut Panduan Terbaru Kan Bisa Dilakukan Antigen Atau PCR Ulang Di Hari Kelima Atau Enam Yang Mau Saya Tanyakan Dok Apakah Ini Berlaku Untuk Varian Omikron Atau Untuk Semua Kasus COVID Dapat Diberlakukan Seperti Itu Dokter Terima Kasih Sebelumnya Dan Mungkin Ini Juga Isu Yang Ini Dok Bagi Kapan Kembali Kerja Kapan Diperiksa Dan Yang Edaran Kemenkes Silahkan Dokter Erlina Baik Terima Kasih Ini Karena Yang Bertanya Adalah Nakes Dan Itu Pedomannya Juga Baru Keluar Dari Kemenkes Tentang Kapan Nakes Ini Kembali Bekerja Kalau Dari Buku Tersebut Dikatakan Bahwa Kalau Yang Tanpa Gejala Itu Hari Kelima Bisa Dilakukan Pemeriksaan Dan Bila Mana Sudah Negatif Maka Kemudian Negatif Maka 48 Hari Kemudian Sudah Bisa Masuk Jadi Kalau Hari Kelima Negatif Tunggu Dua Hari Karena 48 Jam Baru Kemudian Masuk Itu Adalah Yang Terbaru Tetapi Kalau Kami Dari Organisasi Profesi Kami Sudah Berdiskusi Bahwa Sebaiknya Kalau Kita Mengikuti Manajemen Klinis Saja Selama Ini Kan Untuk Umum Bahwa Sudah Terkonfirmasi Dan Tanpa Gejala Maka Itu kan 10 hari Masa Isolasinya Baru Selesai Kalau Bergejala 10 hari Tambah Minimal 3 hari Bebas Gejala Jadi Menurut saya Itu saja Yang diikuti Dan Kami pun Sepakat Dari 5 Organisi Profesi Yang Dipe Periksa Adalah PCR Bukan Antigen Karena Antigen Ada Fase Negatif Lebih Besar Jadi Dari Saya Demikian Baik Terima kasih Dokter Erlina Mungkin Ada Tambahan Dari Yang Lain Tentang Hal Ini Silahkan Dokter Seva Mungkin Atau Dokter V Dari Dari Kemenkes Karena Mereka Merujuk Ke CDC CDC Dari Amerika Jadi Memang Kondisi Amerika Pada Saat Membuat Pedoman Itu Kondisinya Sangat-sangat Chaos Dalam Artian Kasus Mereka Lebih Dari 1 Juta Perhari Dan Banyak Tenaga Kesehatan Yang Terpapar Kalau Mereka Harus Sampai 10 Plus Tiga Hari Itu Mungkin Akan Tidak Teratasi Dan Mereka Juga Menganggap Karena Ini Petugas Kesehatan Dan Tanpa Gejala Dan Ringan Dan Situasi Chaos Maka Mereka Memperlakukan Pemeriksaan Di Lima Hari Kita Bisa Mengerti Karena Kalau Tenaga Kesehatan Tidak Segera Masuk Pada Kondisi Chaos Maka Tidak Akan Ada Yang Melayani Tapi Saya Rasa Kondisi Indonesia Belumlah Se-Chaos Amerika Jadi Kami Dari Lima Organisasi Tetap Berprinsip Bahwa Untuk Tanpa Gejala 10 hari Masa Isolasinya Untuk Bergejala 10 plus 3 hari Kalaupun Mau Melakukan PCR Melakukan Tes Yang Kita Sarankan Adalah PCR Bukan Antigen Demikian Baik Terima Terima Kasih Dokter Erlina Ada Yang Mau Memberikan Tambahan Silahkan Dokter Sefa Dokter Faye Mungkin Tidak Ada Baik Cukup Ya Baik Sudah Jelas Dari Dokter Erlina Berikutnya Adalah Pertanyaan Dari Dokter Budi Suarman Jasmita Untuk Anak Dokter Nina Mohon Ijin Bertanya Seiring Dengan Peningkatan Kasus Covid Pada Anak Untuk Proteksi Vaksinasi Anak Usia Di bawah 6 Tahun Kenapa Tidak Atau Belum Bisa Dilaksanakan Terima Kasih Silahkan Dokter Nina Baik Terima Kasih Dok Atas Pertanyaannya Pertama Untuk Menetapkan Imunisasi Kan Kita Perlu Kajian Kajian Dan Saat Ini Juga Prioritasnya Adalah Anak Anak Yang Memang Populasinya Akan Segera Keluar Dari Rumah Anak Anak Yang Masuk Sekolah Jadi Yang saya Pahami Rekomendasi Dari Kementerian Kesehatan Maupun Dari Itagi Masih Memprioritaskan Anak Anak Yang Akan Segera Beraktivitas Jadi Masih 6 Tahun Ke Atas Dan Di bawah 6 Tahun Memang Di beberapa Negara Seperti Di China Dia Sudah Menggunakan Dari 7 Tahun Ke Atas Dan Misalnya Di Negara Negara Eropa Sudah Menggunakan Dari 5 Tahun Ke Atas Mungkin Kita Tunggu Sebentar Lagi Dok Saat Ini Kita Masih Melengkapi Imunisasi Anak 6 Tahun Ke Atas Yang Cakupannya Masih Kurang Tinggi Karena Kita Lihat Banyak Orang Tua Yang Masih Ada Resistensi Untuk Diberikan Vaksin Jadi Kita Tunggu Rekomendasi Selanjutnya Dari Itagi Baik Jadi Tetap Vaksinasi Ini Menjadi Hal Yang Penting Tetapi Untuk Bisa Menentukan Bisa Atau Tidak Jadi Usia 6 Tahun Itu Butuh Pengkajian Dan Kesepakatan Bersama Makasih Dokter Nina Mungkin Dari Yang Lain Ada Tambahan Ini Spesifik Untuk Anak Si Mungkin Baik Kalau Tidak Ada Ini Saya Belum Ada Pertanyaan Lagi Sebentar Baik Tidak Ada Lagi Ya Baik Mungkin Sudah Terlalu Sore Sudah Dari Tadi Kita Siang Sampai Sore Ini Saya Rasa Demikian Acara Kita Tadi Sampai Dihadiri Sampai 5.000 Orang Di PIX Di 4.700 Tadi Terima Kasih Atas Kehadiran Teman Sejawab Sekalian Sampailah Kita Pada Akhir Acara Kita Saya Tidak Memberikan Kesimpulan Karena Terlalu Banyak Yang Harus Disimpulkan Intinya Update Baca Bukunya Sudah Ada Dan Tentu Kita Sama-sama Menghadapi Pandemi COVID-19 Tadi Dengan Tenang Tidak Perlu Panik Tetapi Tidak Meremehkan Sekarap Dan Tidak kepada kita semua dan semoga menjadi amal soleh untuk kita semua baik, sekali lagi saya tutup acara webinar ini, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya, semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di webinar update, mungkin bukan tentang COVID-19 tapi yang lain ya, karena COVID-19 sudah selesai mudah-mudahan, sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh